HSCVD ini terdapat penurunan penangkapan FDG pada plak, terutama plak-plak yang bersifat high risk atau non-calcified plak dan partially-calcified plak. Di sini kita lihat pada awalnya, dalam evaluasinya selama 12 minggu terjadi penurunan penangkapan FDG. Slide. Nah, terdapat apa sih kemanfaatan dari penurunan CRP terhadap major adverse cardiac events? Ternyata terdapat studi yang cukup besar menunjukkan bahwa pemberian high intensity statin dapat menurunkan kardiofaskular events pada pasien-pasien yang memiliki baseline CRP yang tinggi untuk primary prevention dan mengalami penurunan adverse cardiac events dibandingkan placebo. Slide. Nah, jadi bagaimana? Ada beberapa trial yang menunjukkan bahwa penurunan efek anti-inflammasi dapat terjadi setelah pemberian statin, namun ada juga studi yang menunjukkan bahwa terjadi keduanya, yaitu penurunan inflamasi dan juga penurunan kadar kolesterol LDL. Dan dua-duanya memberikan beneficial outcome yang baik. Apakah efek anti-inflammatory statin itu merupakan efek preotrophic? Apakah itu mitos atau fakta? Masih mungkin suatu fakta. Karena dengan adanya pembelajaran mengenai efek preotrophic statin ini, kita menjadi lebih paham dan mengerti mengenai proses aterogenesis dan juga hubungan antara inflamasi dan perubahan pada intravaskular. Slide. Yang kedua yaitu mengenai efek statin terhadap plug modification. Slide. Terhadap plug modification, dikatakan mekanismenya adalah statin dapat menurunkan aktivitas MMP, kemudian menurunkan akumulasi makrofak, dan juga meng-convert dari aktivitas M1 menjadi lebih banyak aktivitas M2, di mana tadi M2 akan menginduksi adanya makrokalsifikasi, dan juga volume nekrotikor itu menjadi lebih kecil dibandingkan aktivitas dari M1, sehingga timbulah plug yang lebih stabil. Slide. Terdapat studi klinis yang dilakukan di Jepang, ternyata atorvastatin jika diberikan dapat menginduksi adanya diferensiasi makrofak dari M1 menjadi M2, dan meningkatkan regresi plug. Slide. Regresi plug ini juga terdapat studi-studi meta-analysis yang dilakukan pada pasien-pasien CAD stabil, dan dievaluasi dengan menggunakan IFUS atau intravascular ultrasound. Di sini kita lihat ada reversal, kemudian ada illustrate, studi Saturn, dan juga asteroid, di mana pemberian LDL, pemberian statin dapat menyebabkan penurunan plug volume, dan penurunan LDL yang seiring sejalan, sehingga kemungkinan keduanya saling berhubungan. Slide. Nah, apa saja sih high intensity statin yang digunakan pada studi-studi tersebut? Itu biasanya adalah atorvastatin 40 dan 80 mg, dan juga rosuvastatin 20 dan 40 mg. Slide. Nah, terdapat studi paradigm study, dia juga mengevaluasi adanya plug regresi dan stabilisasi, yang dievaluasi menggunakan CT angiografi koroner. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan volume non-calcified plug, namun terjadi peningkatan volume calcified plug. Tapi secara keseluruhan, itu volume plug, total plug volume masih mengalami penurunan pada pasien yang diberikan statin. Sehingga peningkatan calcified plug ini berhubungan dengan adanya shifting atau perubahan komposisi plug menjadi relatif lebih stabil. Slide. Ya, terdapat studi meta-analisis lain yang menunjukkan bahwa pemberian high intensity statin dibandingkan moderate intensity statin memberikan efek regresi plug yang lebih besar dibandingkan moderate intensity statin. Slide. Nah, ternyata meskipun kalsifikasinya meningkat, tapi dia tidak mempengaruhi derajat stenosis secara keseluruhan. Nah, dia hanya menginjusi adanya perubahan transformasi fenotip dari plug yang sebelumnya tidak stabil menjadi lebih stabil. Dan juga adanya progresivitas yang lebih lambat pada pasien-pasien yang diberikan statin. Namun memang apakah peningkatan kadar kalsium skol ini merupakan proses yang malignan atau yang binan, ini sampai sekarang kita masih belum bisa ketahui. Slide. Tapi jangan khawatir sejauh dan dokter sekalian, ternyata meskipun terjadi peningkatan kalsified plug volume pada pasien yang diberikan statin, tetap saja kadarnya lebih rendah jika dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan statin. Kalsifikasinya itu tetap lebih rendah burdennya dibandingkan yang tidak dapat statin. Dan kita harus memberikan interpretasi khusus, perubahan pertimbangan yang lebih bijak jika pasien dengan statin dan dilakukan pemeriksaan serial kalsium skol. Slide. Apa sih kemaknaan dari plug regresi terhadap clinical outcome? Ternyata juga sudah ada studi metanalisisnya menunjukkan bahwa setiap penurunan plug volume sebanyak 1%, maka berhubungan dengan penurunan major adverse cardiac events sebanyak sekitar 20%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa penggunaan plug volume sebagai surrogate marker dalam lipid terapi itu masih dapat dipertimbangkan. Slide. Kemudian yang ketiga adalah efek antioksidan dari statin. Slide. Statin dapat menghambat tadi G-protein Rekuan, ini dia bersifat oksidan. Dan dengan pemberian statin, maka akan menurunkan aktivitas inflamasi dari produksi ROS yang diproduksi oleh Rekuan. Dan juga terdapat studi klinis yang menunjukkan awalnya statin sebagai antioksidan digunakan pada pasien-pasien pre-cardiac surgery. Tapi ternyata tidak memberikan benefit yang terlalu bermakna dalam menurunkan major adverse cardiac event. Dan yang keempat adalah efek statin terhadap penurunan agregasi patelet. Statin ternyata dia dapat juga menurunkan aktivitas agregasi patelet. Dan disebutkan dalam studi oleh Sikora dan kawan-kawan menunjukkan adanya hubungan antara hiperlipidemia dengan derajat aktivitas patelet. Dan pemberian statin dapat menurunkan adesi patelet hingga 38 hingga 57%. Yang terakhir adalah efek statin terhadap perbaikan tonus vaskuler. Statin itu dapat tadi menghambat. Salah satunya adalah G-Portain Pro. Dan salah satunya dia akan terhambat aktivitas dari vaskular sput muscle yang berproliferasi berlebihan akibat adanya RO kinase. Dengan adanya statin maka proses ini akan dihambat sehingga proliferasi smooth muscle cell di intrafaskuler juga menurun. Kemudian atorvastatin juga dapat meningkatkan endothelial progenitor cell pada pasien-pasien dengan CID pada beberapa studi preklinik. Masih ada studi-sudi lainnya yang menargetkan efek pleiotrofik statin pada spesifik population. Yang pertama ini adalah pada stable coronary artery disease pada radar study disebutkan bahwa pemberian statin high intensity dapat menurunkan kadar HS troponin E secara signifikan selama pemberian statin. Dan hal ini independen atau terbebas dari penurunan kadar LDL kolesterol. Artinya pemberian statin dapat menurunkan subclinical myocardial injury. Di sini bisa kita lihat dia membandingkan langsung antara rosuvastatin dan atorvastatin. Ternyata yang diberikan atorvastatin terjadi penurunan subclinical myocardial injury yang lebih besar. Slide. Kemudian pada chronic heart failure. Meskipun sebelumnya terdapat studi-sudi kecil yang memperlihatkan bahwa terdapat benefit dari efek statin terhadap all-cause mortality. Namun sayangnya ini agak tidak kurang sejalan dengan hasil yang didapatkan dari trial yang besar yaitu GCHF. Di mana tidak terdapat benefit pada pemberian statin pada pasien dengan chronic heart failure. Slide. Nah yang menarik adalah pada diabetes mellitus di mana terjadi penurunan total plak volume pada pasien-pasien yang diberikan statin. Ini merupakan subset dari paradigm study di mana evaluasi plak regresi dievaluasi menggunakan CT angiografi koroner. Slide. Selain total plak volume juga gambaran high risk plak pun semakin menurun. Yang hijau ini diberikan yang DM. Yang ini pink ini bukan non-DM. Jadi ternyata pasien-pasien yang DM itu terjadi peningkatan high risk plak. Dan ternyata pasien DM yang kadar gulanya lebih terkontrol serta kadar LDL lebih rendah itu menunjukkan gambaran plak yang lebih stabil. Slide. Pada chronic kidney disease hingga saat ini, tadinya ada studi-studi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki efek proteksi terhadap ginjal, namun studinya kurang kuat sehingga tidak direkombinasikan dalam penggunaan klinis sehari-hari. Slide. Ya terakhir pada stroke, ini ada sparkle trial, ini baru. Jadi pemberian high intensity atorvastatin dikatakan dapat menurunkan kardiofaskular events pada pasien-pasien dengan riwayat stroke dan TIA. Dia dapat menurunkan hingga 16% kemungkinan stroke dan fatal-tonun fatal stroke. Hal ini mekanismenya bagaimana kemungkinan disebabkan karena inhibisi dari J-protein Rho yang menghambat aktivitas erokinase dan menyebabkan upregulasi dari endothelial nitric oxide sehingga memperbaiki serebral blood flow. Ini studinya dilakukan preklinik. Slide. Dokter dan sejawab sekalian, sebagai take-home message kita untuk malam hari ini, memang masih sulit untuk kita membedakan apakah efek baik dari statin itu terbebas dari LDL ataupun terkait dari penurunan kadar LDL. Karena hingga sampai saat ini itu masih kontroversial dan clinical significance-nya bervariasi antara studi. Dan konsep ini juga masih belum dijadikan suatu global konsensus untuk penggunaan efek pleiotrofik statin dan juga masih dalam perdebatan. Namun, dengan adanya konsep pleiotrofik pada statin ini, ini merupakan kesempatan bagi para saintis dan klinisi untuk menguji klinik dan menargetkan target lain selain penurunan kadar LDL yang dapat memiliki efek baik terhadap perbaikan cardiovascular disease. Dan juga dengan adanya studi mengenai efek pleiotrofik, itu juga kita memahami lebih baik proses aterogenesis dan juga hubungan yang terkait antara inflamasi dan efek pleiotrofik lainnya terhadap perubahan anatomikal vaskular. Slide, ya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Astri. Penjelasannya luar biasa. Ya, jelas, tenang, padat, dan memang menggugah ya rasa keinginan tahuan kita ya tentang pleiotrofik efek ya, efek yang lain dari statin selain dari penurunan kadar LDL-nya. Nanti kita akan resume-kan bersama. Baik, untuk menyikat waktu, sekarang sebelum kita ke sesi yang kedua, saya ingin reminding, silakan apabila ada yang rekan-rekan sejawat yang ingin memberikan pertanyaan dari sekarang saja, silakan ditulis di kolom chat Q&A. Nanti akan segera dijawab oleh speaker dan tim panelis dan juga chat master dalam hal ini, Dr. Charlotte Johanna-Kul. Terlaku juga PIC dari webinar kita kali ini. Baik, jangan lupa juga ada link absensi. Kalau muncul, silakan saja diisi, karena itu adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Ya, untuk yang di YouTube, jadi dalam webinar kita kali ini, Alhamdulillah sudah penuh kapasitas dari Zoom, maka sebagian mengikuti lewat YouTube, jangan lupa ada juga link absensi yang ada di kolom komentar di dalam YouTube. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat ya dari webinar kita kali ini. Baik, sekarang kita kembali ke sesi utama, yaitu mengenai disepidemia multidiscipline approach ya, on disepidemia management beyond on LDL target. Pembicaranya yang kedua ini adalah Dr. Nani. Ya, Alhamdulillah, Dr. Nani berkenan di sela-sela waktunya yang sangat sempit untuk dapat sharing mengenai ilmu, mengenai disepidemia ini. Dr. Nani Natalia, SPPD, KMMD, Konsultan Endokrin dan Metabolisme dan Diabetes, kemudian Finasim, Magister Kesehatan, DCN. Beliau itu spesialis penyakit dalam dari FKU 4 tahun 2005, Magister Kesehatan Ilmu Kedokteran Dasar FKU 4 tahun 2005 juga, menjadi konsultan dari Endokrin, Metabolisme dan Diabetes di tahun 2009, Magister Kesehatan Ilmu Gizi Medik, FKU 4 tahun 2010, Diploma in Clinical Nutrition, SPEN, yang sangat famous di bidang Gizi tahun 2010, dan terakhir beliau menamatkan dokter. Dokter beliau di FKU 4 tahun 2020 ini. Beliau adalah staf di Divisi Endokrinologi Metabolisme di Departemen ISM Ilmu Penyakit Dalam FKU 4 tahun 2020, dan juga saat ini sebagai Sekretaris Subspecialist SP2. Baik, kepada dokter Nani, kami persilahkan dok. Iya, sudah terlihat dok, silahkan. Terlihat ya, tapi suara saya kok masih mood ya? Suara dokter sudah terdengar? Sudah, sudah ya. Belum dibesarkan dok, izin dok. Boleh? Belum dibesarkan slide-nya. Oh, ya. Suara mau sudah cukup ya dokter Badai? Suara sangat jelas dan clear. Sehat dok? Sehat. Saya istrinya dokter Badai, teman saya di Nutrisi nih. Iya, mohon sama-sama kuliah dulu. Iya dok, terima kasih dok. Ya oke, terima kasih dokter Badai, terima kasih Perki. Ya, kali ini saya mendapat tugas dari dokter Badai nih, untuk bicara kita hidden face of diabetes, sebenarnya limited management bagaimana. Jadi kalau tadi dengar dari dokter Astri, rasanya kita nggak usah ngebantah lagi ya, manfaat daripada statin lah istilahnya untuk gimana efek, dari pleotrophic efeknya disclosure saya. Nah, saya mulai dengan epidemiologi, nanti diabetes, saya nggak akan banyak bicara teori di diabetes dan di epidemi, guideline pun rasanya tadi dokter Astri sudah banyak menjelaskan. Nah, nanti di sisi ini nih yang saya akan lebih banyak mengenai choosing with statin. Nah, epidemiologi saat ini diabetes memang bisa dibilang luar biasa ya, angkanya makin nambah banyak, dan memang di Indonesia sendiri angkanya menjadi sangat banyak, ini udah terbukti dan memang ini menjadi satu masalah besar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Lalu, kita lihat saat ini Indonesia memang nomor 7, ini yang tercatat, tapi kita tahu banyak pasien diabetes yang sebetulnya nggak tercatat ya, jadi artinya banyak yang orang nggak tahu nih, dia punya diabetes, mungkin dokter Badai, dokter Astri, dokter Sarif juga sering itu pasien, tiba-tiba serangan jantung baru tahu dia ada diabetes. Nah, yang uniknya dari Asian Population, dari Prof. Juliana Chan, kita nggak perlu gemuk, ini yang menarik nih sebetulnya, dan juga kalaupun gemuk akan jadi masalah. Nah, yang menarik lagi dari populasi Asia ini sangat tinggi untuk komplikasi terhadap penyakit ginjal di sini. Nah, juga makanya bagus sekali ada tentang apa ya tadi, usia daya di usia muda, karena memang di populasi Asia ini sangat tinggi, high rate of young onset in type 2 diabetes melitus di sini. Nah, ini yang saya dapat dari rasanya rekan-rekan kardiologi, waktu itu memang ternyata di Indonesia ini tanpa ada diabetes ya, artinya memang high, total kolesterolnya lumayan banyak, hampir memang pasien kita rata-rata seperti itu. Nah, ini mungkin juga yang harus dibahas, saya nggak tahu kenapa Minangkabau yang perempuan di atas 40 tahun dengan Rasunda laki di bawah 40 tahun, ternyata juga yang banyak di stipideminya. Mungkin kalau Dr. Badai punya slide-nya, saya mau juga ya Dr. Badai ya, ini PDF-nya, kebenaran saya nggak punya PDF-nya, saya cuma dapat slide-nya saja, karena menarik juga nih, sebenarnya harusnya kita bikin juga nih, antara divisi endokrin sama divisi kardio, kita buat perlitian seperti ini. Dan memang di stipidemi banyak, di pasien diabetes sudah jelas, karena huburusannya adalah dengan metabolisme, ini juga tidak terbantahkan. Nah, di Indonesia sendiri memang angkanya ya tadilah cukup tinggi ya, ini yang tadi dari 2012. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya kita optik, apa ya, artinya treatment-nya bagus nggak sih sebenarnya untuk di stipidemi? Nah, ini waktu itu saya suka sekali dengan jurnal ini, ya bukan hanya karena saya post-autornya, tapi karena saya bisa mengambil sesuatu, padahal tadinya tujuannya penelitian ini men-screening pasien TBC di pasien DM. Cuma saya pikir dapat 800 pasien, jadi apa-apain datanya rasanya sayang ya. Oleh karena itu, kita buat itu hanya questionnaire-questionnaire seperti ini, kita dapat datanya, dan yang menarik, ternyata memang di Indonesia untuk angka CAD sendiri, itu lumayan, dibandingkan dengan populasi di Peru maupun di South Africa. Nah, ternyata kita ada hampir 20 persen di sini, hampir sama dengan populasi Eropa nih sebetulnya. Nah, untuk E1C sendiri ya, memang ternyata kita memang masih jelek ya, 8,3, tapi walaupun kita bilang, ternyata di Romania dan South Africa juga nggak bagus-bagus amat gitu. Makanya saya selalu kalau bicara di teman-teman dokter umum, di dokter-dokter sisanya, kita lah, nggak usah malu lah kita, yang penting kita lihat pasiennya, balik lagi kita treat patient di situ. Nah, yang menarik di sini adalah justru tentang disdipidemi. Ini obes sih, udah jelas lah, kita memang 50 persen pasien obes, hipertensi juga di diabetes, ternyata masih banyak tidak teratasi. Nah, ini karena kita bicara lipid. Kita lihat di sini, ternyata di kita pasien disdipidemi yang tidak pakai statin, pasien DM nih, ada 80 persen di sini. Nah, yang menarik dari sekian pasien, misalnya yang sudah pakai statin, ternyata yang LDL-nya masih di atas 100, tapi sudah pakai statin, ternyata tinggi juga 90 persen. Jadi sebenarnya balik lagi. Ya, ini yang salah satu hidden facenya. Kita bicara high intensity statin, tapi ternyata kalau kita lihat, ya ini memang nasi data kasar ya, tapi cukup malu. Saya sama Romania atau South Africa, kok kita tinggi-tinggi amat gitu, pasien dengan LDL, kalau target kita DM harusnya di bawah 100, satu lagi mau di bawah 70. Kayaknya ini, nggak tahu nih. Makanya mungkin kita perlu bikin satu penelitian, mungkin dengan teman-teman di kardiologi, data begini ajalah, kita kumpulkan, kita buat paper yang bagus, biar bisa jadi satu hal yang menarik. Nah, itu sudah suatu, makanya jurnal kemarin saya bisa masuk tuh, dokter Bande di sekopu satu, lumayanlah. Nah, jadi buat kita punya data adalah dari Indonesia seperti itu. Saya nggak akan banyak belajar, apa ya, bicara tentang diabetes di Sipi Demi, karena itu sudah suatu hal yang, ah, udah bakulah. Di Sipi Demi, diabetes hipertensi obesitas, udah, itu pasti menyebabkan kematian yang tinggi. Makanya, mau nggak mau, LDL juga di pasien diabetes, makin hari makin rendah sebetulnya di sini. Baik untuk primary prevention, maupun secondary prevention. Dan bisa ditatakan di pasien-pasien diabetes, pengaruh resistensi insulin, itu yang menjadi khasnya di mana profil lipid jadi bermasalah. Selalu ditandai dengan low LDL, maaf, dengan low HDL, high LDL, dan high trigistrate. Jadi trigistrate sendiri itu udah buat saya, kalau pasien belum ada diabetes, trigistrate-nya tinggi sekali, saya udah bilang, ini pasti dia menunjukkan ada suatu resistensi insulin di pasien ini. Ya. Nah, ini yang menunjukkan memang pasien, apa ya, dari zaman dulu lah, ini tahun 1993, selalu kita bicara dulu cukup segini, kolesterol total, lalu bicaranya di LDL. Dan kita selalu bicara tiga faktor ini, baik blood pressure, E1C lipid, ini adalah yang menjadi, kalau kita lihat lipid, yang peranannya lebih besar, di mana menjadi penyebab kardiofaskular death pada pasien diabetes. Oleh karena itulah, diabetes dianggap sebagai, sejak tahun 2000, sebagai kardiofaskular disease equivalent. Jadi oleh karena itu, pasien kardiofaskular dengan diabetes, pasti angka kematiannya, mau dilihat dimanapun, pasti lebih jelaik. Oke, nah new guideline, tadi dokter Astri rasanya sudah, ini ya, sudah membawakan. Makin ke sini, guideline-nya makin, makin menarik nih, untuk kita bicarakan. Nah, ini yang mungkin hanya untuk menghimbau aja, karena sekarang istilahnya sudah kita bilang, ada yang disebut low intensity statin, moderate intensity statin, dan high intensity statin. Yang disebut high intensity statin, ya gampang ngafalinnya, selalu saya bilang cukup ngafalin rosu 20-40, ator 40-80. Nah, simfastatin sudah nggak masuk, di high intensity statin. Tapi di moderate intensity statin, dia masih masuk 20-40. Rosu 5-10, atornya 10-20. Bedanya adalah, kalau low intensity statin, artinya dia bisa cuma menurunin LDL 30%, bahkan kurang lah, bisa dibilang. Kalau yang moderate, itu bisa 30-50. Yang high intensity statin, itu bisa menurunkan LDL sampai lebih dari 50%. Mungkin ini dulu yang, kita harus hanya reminding lagi lah, istilah-istilah ini. Karena nanti ke depannya, kita akan bicara, pasien kompok ini harus pakai high intensity statin. Yang ini moderate intensity statin. biar tahu dulu istilah high dan moderate, nah ini di sini. Makanya kalau bisa dibilang yang low intensity statin, soalnya kayak udah nggak ada peranannya nih di sini. Karena kebanyakan, hampir semua jurnal, bicaranya nanti moderate intensity atau high intensity statin. Nah, ini dari teman-teman cardiologi 2019. Ini yang juga agak berubah di sini. Jadi, kalau dulu pada kelompok very high risk, bisa tahu. Nah, sekarang pada kelompok very high risk, itu betul nih. LDR harus di bawah 55, dan dibilangnya turun 50%. Artinya, turun 60%, berarti pasti makanya kelompok yang high intensity statin. Begitu juga kelompok high risk di sini. Jadi, moderate risk sama yang low risk, mungkin masih bisa pakai yang moderate intensity statin. Nah, tadi dokter Astri sih sudah, eh, semangat, dokter Astri sudah nyinggung-nyinggung. Yang ini ya, maaf gimana ya. Sudah menyinggung masalah apa tadi itu tentang, maaf ya, saya kembalikan lagi ke concept ini. Nah, grafik ini. Jadi, yang disebut low, biasanya yang memang pasien nggak ada faktor resiko. Kelompok yang moderate, nah, diabetes aja masih dianggapnya moderate, kalau pasien diabetesnya muda, diabetesnya masih di bawah 50 tahun, dan duration-nya masih kurang dari 10 tahun. Hati-hati nih. Tetapi, pada pasien-pasien di sini yang diabetes dengan target organ damage, satu aja misalnya, dengan diabetesnya lebih dari 10 tahun, sudah masuk ke kelompok yang high risk di sini. termasuk tadi sebenarnya moderate TKD. Itu masuk ke dalam kelompok yang high risk juga. Nah, yang very high risk, ya ini, diabetes sama target organ damage-nya udah tiga aja. Misalnya, sudah kena jantung, misalnya, sudah pasang PCI, ring, sudah pasang, eh, sudah ada mikro abu minuri, maaf, sudah ada neuropati. itu udah tiga. Nah, itu udah masuknya ke kelompok diabetesnya. Hati-hati, ini sudah yang masuk yang very high risk di situ. Jadi, very high risk LDL-nya udah jelas harus di bawah 55 dan turun 50% dari awal. Agak susah. Makanya kalau lihat fact-nya tadi, di bawah 100 aja nggak nyampe, apalagi di bawah 55. Jadi, saya juga agak, ya nggak apa-apa sih, kalau menurut saya kita, kalau emang mau bikin tulisan, ya kita inilah fact-nya. D yang dengan negara yang kita selalu bilangnya dengan low resort setting country, selalu dibilang. Jadi, yang nggak masalah, kita justru harus ada apa adanya dan kita harus bilang, apakah mungkin guideline di kita nggak bisa nih pakai guideline luar yang sampai kayak gitu. Mungkin, mungkin. Nah, ini tadi ya, kelompok-kelompok yang very high risk, high risk, moderate risk, nah ini harus tahu gitu di sini. Karena nanti di kami pun, di endokrin, guideline-nya juga tidak berubah, di sini sama nih, di A, C, E. Kita kenal ada kelompoknya sama, tapi malah kita ada yang disebut dengan ekstrim. Tapi sebenarnya ini hampir sama sih, menurut saya, kalau di sini juga moderate dengan istilahnya DM dengan risk factor-nya hanya di bawah 2 atau masih duration-nya 10 tahun. Jadi, ini tidak perlu terlalu gimana lah, itunya, tapi cuma perbedaannya adalah di sini, kalau DM-nya 2, risk factor atau lebih, nah di sini target-nya masih bisa 100. TNT kita ini bisa kita diskusikan lah. Sebenarnya ya tadi, fact-nya kita mau yang 70 atau mau yang di bawah 100. Kalau menurut saya sih, kita lihat pasiennya aja yang pasti, LDL-nya harus di bawah 100. Makanya waktu saya bikin jurnal itu, yaudah LDL di bawah 100 saja dulu DM deh. Ternyata kan yang mencapainya juga nggak banyak yang di bawah 100. Nah, tadi yang saya bilang, guys, ini nggak ada berubah juga. Jadi, kelompok yang ekstrim, risk, betul, harus pakenya high intensity statin. Yang very high risk, sebetulnya masih bisa pakai yang moderate di sini. Nah, ini adalah, apa ya, jadi istilahnya, kelompok-kelompok yang memang kalau kita mau targetnya cukup LDL di bawah 70 atau di bawah 100, ya mungkin kita masih bisa deh pakai yang moderate. Tapi kalau menurut saya agak susah, karena moderate itu hanya bisa turun 30 sampai 50 persen. Sedangkan kalau yang bisa turun sampai di atas 50 persen, adalah kelompok dengan high intensity statin. Nah, kita lihat deadline yang terbaru dari ADA 2021. Ini masih fresh banget. Di sini dikatakan, di ADA, nah, kalau pasien diabetes yang 40 sampai 75, nah, kalau dia sih bilang gini, tanpa ada atherosclerotic cardiovasculary disease, use moderate intensity statin itu levelnya A. Nah, kalau kelompok pasien yang antara 20 sampai 39, dengan adanya athero, ini juga masih reasonable dan evident base-nya C. Jadi, sebetulnya tadi sama sih, kalau ini sependapat. Jadi, kalau DM di bawah usia 40, kalau bisa kita modification lifestyle dulu, jangan buru-buru deh, Walaupun juga sini udah dibilang, ada ininya ya, sebenarnya atherosclerotic cardiovasculary disease. Nah, di sini juga sama, usia 50-70, boleh juga, misalnya dengan multiple atherosclerotic cardiovasculary disease, ya boleh kita pakai yang high intensity statin. di sini ya. Untuk secondary prevention, kayaknya nggak usah dibantah lah. Ini sudah pasti kita pakainya, kalau secondary, high intensity statin. Kalau tadi primary ya, ini kalau udah secondary, kita pakainya yang high intensity, bahkan kalau belum tercapai, tambahkan SETIMAP atau PCSK-9. Nah, ini kalau nggak tolerit ya jangan, jangan dipaksa lah istilahnya. Nah, di atas 475, masih boleh pakai statin. Kalau dulu 2018, kita sampai usianya di 40-75. Tapi sekarang, sudah sampai di atas 75. Itu boleh kita pakai statin, hanya effing base-nya masih redah. Tetapi tetap statin contraindicatif di kehamilan. Oke, nah ini sama, tidak ada yang berubah tentang high. Makanya kalau bicara di DM, tadi saya bilang tadi, di diabetes itu kita nggak ada kenal. Sebenarnya low intensity, hanya kenalnya moderate intensity, sama high intensity statin. Nah, sekarang choosing with statin. Ini juga menarik. Saya, jurnalnya udah saya share juga ke Dr. Badey, Dr. Asri, Dr. Charlotte, Dr. Satmaya. Nah, ini, ini, ini saya juga bingung nih, biar kita diskusi bareng lah ya. Makanya dengan kasus nanti kita diskusi. Statin and new NSAID diabetes. Can statin plus diabetes? Nah, ini nggak terbantah loh sebenarnya. Betul. Karena ini dari tahun 2012, dikatakan mekanismenya adalah seperti ini. Memang pada saat glukos, kita tahu tempatnya ada dua, di G2 dan G4. Nah, ternyata si statin ini, dia tuh HMG-CoA-nya itu, dia memblok juga di sini. Jadi, istilahnya sensitivitas bulut 4-nya ini, yang di otot dan lemak, itu menjadi menurun. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya insulin resisten di sini. Nah, artinya, di jurnal ini pun dibahas, betul, semakin tinggi high intensity, nah ini lihat, dua hat statin ini, memang yang menjadi developing daripada new type 2 diabetes mellitus. Jadi, in conclusion, why, tapi sebenarnya, jangan terus kita jadi nggak pakai. Jangan nggak pakai, karena kita lebih takut masalah, evidence-based-nya udah jelas kok, untuk statin itu, yang high intensity, bisa, yang tadi dokter, Astri bilang, emang efek, efeknya bagus kok, kenapa kita mesti takut. Tapi, pada kelompok-kelompok, yang pakai high intensity statin, jangan lupa deh, screening diabetes, cuma periksa gula darah, puasa, sama HBS 1C aja. Atau, kalau nggak punya biaya, HBS 1C, gula darah puasa, sama 2 jam PP aja. Untuk kita, jangan-jangan, pasien ini sudah mulai terjadi, insulin resisten. Yang kedua, kan statin efek glucose control, infestin diabetes, ternyata iya juga, gitu loh, ternyata. Tapi, bagaimanapun, kita nggak ada perbedaan nih, antara kelompok-kelompok ini. Dan mereka bilang sendiri, di sini, the greater, the cardiovascular risk, udahlah, kita nggak usah bicara ini. Ini tugasnya kami, misalnya yang endocrine, atau internis, yang untuk mengatasi glucose controlnya. Statinnya tetap aja, jangan dikurangi, karena kita tahu, efek statin itu, nggak bisa dibantahkan lagi, yang tadi sebagai pleiotrofik efeknya. Tapi ini salah satu hidden face-nya juga, yang kita harus sama-sama, ayo aware nih, gitu. Nah, lalu statin di CKD. Tadi kita tahu, CKD sendiri kan banyak loh, di pasien diabetes. Kan tadi, nyatanya jelas sekali. Nah, di sini pun ternyata diabetic kidney disease, kalau kita bicara, emang perlunya statin. Karena sebenarnya, tetap peranan daripada lipid. Kalau tadi dengar dokter, berarti bicara tentang pleiotrofik, ya artinya hampir semua organ ini, ini kan sebenarnya mikro ya, mikrofaskuler, pasti kena juga gitu di situ. Dan memang, ini yang penting, adjustment dose-nya. Memang satu-satunya yang bisa, untuk pasien IGFR berapapun, adalah ator. Sama fluva nih, di sini. Tapi ya, memang ator yang lebih banyak, kita pakai di sini. Jadi pasien sudah cuci darah ya, kalau itu katanya sih, tidak terlalu banyak bingungnya. Nah, ini heart failure. Beneran ada dokter Sasmaya nih, ahlinya heart failure. Nah, ini yang menarik sekarang, statin dan heart failure juga, jadi satu hal yang menarik. Ingat istilah, kalau saya dulu suka bicara di SGLT, ada yang disebut preserve, moderate, dan reduce. Reduce itu ejeksi fraksinya pasti, biasanya, di bawah 40 persen ya, reduce. Kalau preserve, itu pasti di atas 50 persen. Ada yang suka pakai istilah ini, ada juga yang langsung reduce sama preserve di sini ya. Jadi preserve itu belum ada cerita ejeksi fraksinya jelek gitu. Nah, ternyata statin juga, ini hidden phase lagi nih, saya juga jadi banyak baca lagi. Dan kita lihat, heart failure paling banyak di diabetes sama hipertensi. Jadi, pasien saya juga banyak tuh yang heart failure sebetulnya. Makanya, diatakan diabetes yang baru, keluar tentang heart failure. Nah, ini yang kontroversi. Jadi, selain apakah tadi biotrafik efeknya bermanfaatnya nih pada orang-orang heart failure. Nah, ini menarik. Nanti mungkin di kasus Dr. Sasmaya yang lebih banyak menerangkan. Nah, ternyata bisa jadi enggak. Tapi bisa jadi buat prevention. Ternyata pada kelompok-kelompok yang reduce, reduce itu apa tadi? Reduce adalah kelompok-kelompok yang ejeksi fraksinya kurang dari 50 persen. Ternyata tidak terlalu bagus. Tapi justru untuk kelompok yang preserve, dia punya sifat yang baik di sini. Nah, nanti kita sambil bicara lah sama Dr. Sasmaya ternyata untuk ada nih di kasus. Nah, di sini. Jadi, kalau yang preserve, oke, tapi hati-hati pada yang reduce nih. Ternyata malah justru enggak baik gitu. Di situ dikatakannya. Nah, pada elderly, kenapa elderly jadi satu hal yang concern? Karena elderly itu banyak dengan polifarmasi. Termasuk di pasien kami diabetes yang elderly. Nah, kita harus lihat interaksi-interaksi obat nih seperti ini. Kita harus cari yang mana yang paling kecil interaksi obatnya. Memang sebetulnya ator sama rosu sih enggak terlalu banyak nih. Kalau lihat di sini, ator, ya, tidak ada. Cuma hati-hati kalau pakai venovibrat. Ini enggak boleh terlalu besar, baik yang rosu atau enggak. Karena supaya efek rapdonya tidak terlalu besar. Gitu di situ. Jadi, begitu dikombinasi dengan venovibrat, kita harus kurangin prosesnya ator, baik ator maupun rosu. Di sini, ya. Oke. Nah, jadi konklusinya ini, hati-hati. Increase new risk, ya. Makanya kalau primary, sebenarnya dihancurinya pita. Tapi kalau secondary, enggak usah mikir lah. Semuanya udah pasti pakenya. Tadi kan di GFD juga high dan moderate. Kita enggak usah takut dengan itu. Tapi tolong screening. Screening pasien-pasien yang pakai high atau moderate intensity statin lebih dari satu tahun, tolong screening diabetes-nya tiap tahun. Supaya jangan kecolongan di situ, ya. CKD. Mau secondary atau secondary? Ator di sini. Dialysis do not start. Heart failure. Nah, ini tadi. Ternyata untuk yang preserve, memang dikatakan sih, ator walaupun dokter saya bilang hanya satu jurnalnya, katanya. Ya udahlah, kita nanti lihat aja. Nah, yang menarik di sini yang NAS sebenarnya. NAS, NAF, LD. Ternyata ini masih banyak perdebatan tentang bagaimana men-treat pada pasien-pasien dengan yang NAS atau NAF, LD. Yang pasti kalau sebenarnya sudah di-compensiative cerealsis, sebenarnya tidak boleh memakai statin. Oke, nah ini mungkin satu topik lagi nanti, ini harusnya biasanya sama orang gastro nih, kita suka bicaranya tentang NAF, LD pada diabetes. Dan memang ujung-ujungnya dengan insulin resistant. Makanya seringnya yang menyebabkan NAF, LD, kebanyakan adalah faktor triglycerid di situ. Makanya sama gula. Makanya ini yang insulin resistant yang harus kita perbaiki. Nah, ini original generik, ya sebenarnya balik lagi. Cuma ada sih satu pesennya, pasien dengan very high risk, apakah kita mau pakai yang generik? Sedangkan dia sudah jelas-jelas very high risk, gitu. Oke, jadi sebagai tech-for-message-nya, hidden phase of diabetes, kita bicara high intensity, moderate intensity, tapi kita lihat datanya. Ternyata pasien dengan DM dan statin aja still under treatment di realitasnya. Kedua, choose the right statin for your patient. individual treatment. Consider treatment function dan lain-lain. Lalu kita lihat, ini tadi yang saya bilang. Hati-hati, pada very high risk patient, apakah kita mau pakai yang, ya tapi itu susah ya, kita bilang ya. Karena kalau di BGJF sudah ada yang generik. Ya sudah lah, tapi pokoknya kita perhatikan saja hati-hati. Prinsipnya individual treatment. Pada pasien-pasien dengan sama seperti gula darah, lipid pun harus personalizing lipid manajemen. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian. Baik, selamat malam kepada semua audiens yang masih setia menghadiri webinar mengenai diselipidemia kali ini, multidisciplinary approach, ya. And beyond LDL target. Tadi kita sudah mendapatkan presentasi dari Dr. Nani, yang sangat-sangat seru, enak, dan kurang kali waktunya. Ya dok, ya. Ibaratnya bubur, ini saya lagi lapar. Ibaratnya bubur, ya. lauknya itu banyak, lebih banyak daripada bubur, ya. Karena sangat berisi sekali dan sangat praktikal semuanya. Terima kasih pada Dr. Nani yang tadi sudah membahas mengenai hidden faces, apa yang tersembunyi dari diabetes dan lipid manajemen, ya, pada pasien-pasien kita. Baik, sudah akan mulai banyak pertanyaan, silakan diberikan ke dalam Q&A, dalam chat. Sebagian peserta juga dari YouTube, silakan menuliskan pertanyaannya lewat YouTube. Nanti kita akan bahas di sesi diskusi, ya, di akhir acara, atau nanti juga akan bisa dijawab secara langsung oleh para panelis dan speaker. Baik, terima kasih. Kini kita lanjutkan ke acara selanjutnya, case discussion. Case discussion ini akan membahas tiga kasus, ya, yang sering ditemui oleh kita sehari-hari, baik oleh para GP ataupun spesialis, dan akan ada interaktif polling. Ya, jadi tolong disiapkan, ya, tidak harus terlihat oleh kamera, ya, kameranya tidak akan dinyalakan, tapi tolong lebih dekat, lebih fokus kepada layar laptop atau layar handphone. Nanti pada saat ada polling, kita bisa memilih. Pollingnya sudah disiapkan simple, ya, tidak membuat rumit di malam minggu ini, tetapi akan membuka wawasan kita, ya, dan akan memudahkan nanti pada saat kita benar-benar menghadapi pasien seperti itu. Ya, panelis akan ada tiga, Dr. Dini Rostyati, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Hawani Sasmaya. Baik, kita mulai ke case yang pertama, ya. Case yang pertama itu adalah yang tadi sempat disinggung-singgung, ya, oleh Dr. Nani, yaitu diabetes mellitus in young adults. Ya, case-case di sini tentu semuanya berkaitan dengan dislipidemia. Tadi, dan saya sudah sempat melihat tuh kunci jawabannya di slide-nya Dr. Nani, ya. Nah, ini kita akan praktekkan. Jadi, kasus pertama dislipidemia pada diabetes mellitus pada dewasa muda. Ya, yang menjadi panelis adalah Dr. Dini Rostyati, spesialis jantung pembeluh darah. Dr. Dini, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir, dok. Sudah hadir, ya. Waalaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selamat tidak jumpa juga, ya, Dr. Dini, ya. Baik, saya akan bacakan. Perkelumvite Dr. Dini Rostyati, beliau adalah spesialis jantung pembeluh darah, lulus dari Fakultas Kudatuan Ustaz Pajajaran. Kemudian saat ini, bekerja sebagai dokter spesialis jantung dan pembeluh darah di RSUD Kota Bandung. Ya, dan juga di Hermina Arca Manik, dan juga di Rumah Sakit Bayangkara, Sati KASI. Beliau juga aktif sebagai instruktur ACLS. Ya, Dr. Dini Rostyati, sudah siap kesnya? Insya Allah. Tapi saya kira ini akan mewakili kasus-kasus yang sering dihadapi oleh Dr. Dini Rostyati. Baik. Tolong kepada panitia untuk ditunjukkan kesnya. Audiens juga siap, ya. Kita bersama-sama nanti mengisi polling. Laki-laki, 40 tahun, datang medical check-up. Ya, ternyata tidak ada sama sekali riwayat penyakit tadiofaskuler, tidak ada stok, tidak ada serangan jantung, dan juga tidak ada family history di keluarganya, bukan juga seorang perokok, ya hanya memang baru saja didiagnosis diabetes mellitus tipe 2. Dari pemiksaan fisik, tekanan darahnya 130 per 80, heart rate-nya 80, BMI-nya 29, kilogram per meter square. Kira-kira seperti saya mungkin, ya. Dari ini ya, 29. Pemiksaan fisik lain, ya Anda tadi ini sering menghadapi kasus seperti ini? Ya, lumayan. Baik, next. Jadi pasien kemudian menunjukkan hasil pemiksaan darah, ya. Gula darah puasa 130. Ya, normal kan 100, ya. Dua jam PP-nya 244, HbA1c 8,9. Kolesterol total 228, HDL-nya 36, normalnya kan di atas 40, ya. LDL 144, sligiserida 251, ureumnya 44, kreatinin 1,01, hasil urin rutinnya, proteinnya negatif. Ya, saya kira ini semua pemiksaan yang memang bisa dilakukan, bahkan di PPK-1. Diagnosisnya jadi adalah DM tipe 2, disilipedemia tentu, ya. Karena hampir di semua parameter memang tidak normal, dan juga overweight. Dan juga pasien ini termasuk metabolic syndrome. Dan harus diingat, pasien ini 40 tahun. Ya, laki-laki 40 tahun, tidak ada, tidak ada riwayat cardiovascular disease, disilipedemia, dan overweight. Baik, silakan. Nah, mulai. Mohon kepada para audiens, mari kita bersama-sama, ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah pasien tersebut sertifikasinya high risk? Seperti kita ketahui, kalau kita ingin memenatalaksana disilipedemia, kita harus menentukan dulu sertifikasi pada pasien. Silakan, pasien ini laki-laki, 40 tahun, diabetes mellitus tipe 2, overweight, tanpa ada fata risiko yang lain. Tidak ada rokok, tidak ada hipertensi, dan tidak obes, hanya overweight. Dan tidak ada family history. Tapi disilipedemia. Silakan. Apakah pasien ini sertifikasinya high risk? Mungkin terlalu mudah nih yang pertanyaannya, ya. Tapi tidak apa-apa. Yang mudah dahulu agar semangat. Mari para audiens. Ya, pasien ini saya kira sering ditemui sehari-hari. Laki-laki, 40 tahun, diabetes mellitus tipe 2, overweight. Ya, dan ada disilipedemia. Kita lakukan sertifikasi risiko. Kira-kira bagaimana? Ya, silakan polling. Hasilnya. Pasien ini jelas high risk ada diabetes, ya. Tapi ada 33 persen yang tidak menjawab. Dan ada 1 persen yang tidak menjawab. Waduh, bagaimana, Dato' Dini? Silakan, Dato' Dini. Jawabannya apa, kira-kira yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ya, dok ya. Kalau tadi kita lihat dari guideline yang ditampilkan oleh dokter Nani, kan ada tuh, ada high risk, moderate risk, ya. Di situ ditulis, kalau high risk itu biasanya pada pasien usianya lebih dari 50 tahun saat didiagnosa DM tipe 2, sementara pasien ini kan baru 40 tahun, ya. Terus, durasi DM pada high risk itu biasanya lebih dari 10 tahun. Sementara pada pasien ini, dia baru saja diketahui, katanya DM-nya, tadi dari kasus. Kemudian, kita lihat dari data-data laboratoriumnya, kita cari target organ damage-nya. Kita cuma ketemu di urinalisis, protein urianya negatif, jadi kita bisa simpulkan, mungkin sementara tidak ada CKD, ya. Tidak ada nevropati. Jadi, kalau saya sih, mungkin lebih pilih yang moderate risk. jadi bukan high risk mungkin pasien ini. Jadi, kalau di sini jawabannya B mungkin, ya. Mungkin ada data yang ini B, ya. Wah, berarti malah kebanyakan mungkin jawabannya kurang tetap, ya. Jadi, Dr. Dini, teko message-nya tidak semua pasien DM itu high risk. Oh, iya, kan. Tadi dari guideline dokter nanti juga sudah dilihatin tuh ada yang moderate high risk. Memang mungkin karena pada pasien ini kan dia usia muda, 40 tahun, terus baru didiagnosis juga, terus kita nggak tahu sih sebetulnya durasinya berapa, cuman ditulisnya tadi high risk itu kalau sudah ditemukan DM lebih dari 10 tahun dan ada target organ damage. Mungkin kita bisa aja diagnosis ini sebagai high risk, tapi kita perlu pemeriksaan lain, dok. Oh, apa? Misalnya, dok? Misalnya, mencari target organ damage-nya itu misalnya mungkin ke neropatinya dicari atau ke apa, retinopatinya mungkin, ya. Ke retinopati dan neropati, ya. dokter Nani, maaf, ini mungkin karena berkaitan sekali dengan pasien DM, dok. Ada insight, dok, Pak? Iya. Terima kasih. Saya sih sebut dapat sama dokter Astri, ya. Sebetulnya. Eh, keras. Dini, dok. Dini. Dini. Jadi, sebetulnya, apa ya, kalau dibilang tadi, makanya kan kalau di DM sendiri ada yang disebut, makanya tadi kan keluar cuma kelompok moderate sama high. Atau very high risk, gitu. Kalau low, udah jelas, enggak lah. Tapi kelompok DM itu ada yang disebut moderate risk, itu pada DM yang usia muda, tadi betul ya, di bawah 50 tahun, bahkan di sana duration-nya kurang dari 10 tahun. Dan komplikasinya memang enggak lebih lah dari satu, gitu, di situ. Jadi, kalau pada pasien ini, saya masih setuju, bukan high risk. Emang pertanyaannya jebakan, ya. Iya, dok. Banyak loh, dok, kasus seperti ini, dok. Banyak, justru itu. jadi masuknya betul, setuju saya, ini adalah sebagai moderate risk. Enggak tahu, mungkin teman-teman ini nih, kardio nih, ada dok, tapi nanti biar dok, ini kita memang waktu terbatas mungkin. Iya, iya. Pokoknya kalau saya sih, tetap, 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 itu adalah moderate. Iya, gitu. Oke. Pemeriksaan untuk retinopati itu, gimana dikonsumsi? Ya, harusnya sih, harusnya rutin. Makanya sebetulnya sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi, saya juga buat alatnya tuh bagus, jadi kita bisa bikin kayak fotometrinya langsung ya, di mata, gitu. Itu bisa terintegrasi ke iPhone, justru bisa langsung kita punya datanya, gitu, di pasien. Nah, itu, itu sebenarnya itu yang harusnya kalau di klinik diabetes itu seperti itu. Jadi, dari awal pasien datang, semua komplikasi itu lengkap. Kita periksa semua, kita punya datanya. Dan setahun sekali, harusnya kita ulang, seperti itu. Ya, ya, ya. Baik-baik, dok. Terima kasih. Next question, karena waktunya terbatas, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa lewat kolom chat. Nah, setelah kita tahu pasien ini moderate risk, jadi berapa target LDL ya pada pasien ini? Silakan, polling. Apakah di bawah 55, di bawah 70, atau di bawah 100? Pasien ini LDL-nya 144. Silakan, para audiens bisa mulai memilih. Sambil tutup mata juga boleh. Tidak ada hadiahnya buat yang menang. Tapi yang menarik di sini memang bukan hadiahnya, tapi diskusi dengan ekspert. It's more than textbook. Prosesornya beda. Karena menerjemahkan textbook itu tentu harus dengan keilmuan. Bukan hanya sekedar membaca. Dan kita bisa mendiskusikannya pada momen yang istimewa ini. Baik ya, jadi kita sebelum kita terapi, harus tahu dulu targetnya. Karena nanti kita main terapi dengan apa. Nah, itu disesuaikan dengan targetnya. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen risk epidemia adalah satu, tentukan risk certification-nya. Dua, tentukan targetnya. Baik, saya kira waktunya cukup. Waduh, nasibu variasi ya. Padahal ini mungkin tidak ada jebakannya sih. Karena tadi sudah diputuskan moderatris. Silakan, kira-kira yang mana yang benar ini, Dr. Dini. Sebagian besar sih, kayaknya sudah ngerti ya dok ya, di bawah 100 mg per desiliter. Itu tadi kan sudah di tangan juga. Targetnya di bawah 100 mg per desiliter atau penurunan 30% sampai 50%. Jadi yang C mungkin. Tapi ini sudah sebagian besar sih. Kira-kira kapan pasien diabetes harus di bawah 70? Ini sekalian reminding. Maksudnya evaluasinya atau bagaimana? Bukan. Atau targetnya dok? Ya, jadi pada kondisi DM yang bagaimana, yang memang targetnya itu harus di bawah 70. High risk itu berarti DM yang bagaimana? Mungkin bisa diulang. Jadi pada kondisi high risk itu target di bawah 70 atau dan penurunannya lebih dari 50%. Itu yang high risk. Ada DM yang lebih dari 10 tahun? Ada pasien high risk. Ya, DMnya lebih dari 10 tahun, usianya lebih dari 50 tahun, dan ditemukan adanya target organ damage. Ya, target organ damage-nya apakah retinopati, nevropati, atau neuropati. Sudah terdini. Tapi sebenarnya eksplorasi lebih jauh boleh tidak ya? Misalnya kita periksa kalsium score pada pasien ini atau OSG carotis? Kalau di, yang saya baca di guideline lipid ESC sih, dok yang perbaru itu memang ada itu disanjurkan untuk pemeriksaan doppler carotis atau kita periksa yang kalsium score. itu tujuannya itu tujuannya untuk melihat ada tidaknya faktor resiko atherosclerotic cardiovascular disease. Kalau memang nanti di antara itu ada yang positif, hasilnya itu bisa kita anggap pasien yang tadi itu, misalnya pasien yang tadi ya, kasusnya yang usia muda itu, ternyata ketika kita periksa doppler atau periksa kalsium score, dia menunjukkan hasil yang positif, itu bisa naik resikonya menjadi high risk. Ya, ya, dan akan berimplikasi terhadap treatment ya. Ya, dan targetnya. Ya, dan kita tadi sudah melihat ya di bidang imaging ya, sebenarnya atherosclerotic itu seperti apa, plug-nya ya. Jadi itu mungkin kita harus bayangkan pada saat kita menghadapi pasien dengan dislepidemia. Baik, kita close. Silahkan, next question. Baik, pertanyaan terakhir ya, untuk case yang pertama. What is the best treatment for this patient ya, selain lifestyle modifikasi? Jadi kita sudah tahu, ya, saya tekankan lagi klunya ya, pasien laki-laki usia 40 tahun, diagnosisnya ada diabetes mellitus, dislipidemia, dan overweight. Selain modifikasi lifestyle dalam manajemen lipidnya, apakah lifestyle dahulu saja, ya, baru bila tidak respon diberikan statin, atau langsung diberikan, ya, tanpa menunggu respon dari lifestyle, dengan moderate intensity statin, atau karena pasiennya ada sindroma metabolik, ya, dikrisiridanya 251, langsung diberikan statin, dan fenofibrat, atau omega-3. Ya, silakan pada audiens untuk menjawab. Saya kira kasus ini lebih sering dan lebih sopan, ya, daripada kasus hari-hari. Kita sering menghadapi pasien yang lebih buruk, ya, daripada ini, profil metabolismenya. Ya, pasien usia muda, diabetes, 40 tahun, kemudian dyslipidemia, dan overweight. Ya, dalam manajemen dyslipidemianya, kira-kira bagaimana? Baik, kita lihat hasil polling. Langsung startin moderate, ya, itu yang terbanyak, 63%. Wah, bagaimana nih Dr. Dini, betul? Kalau lihat dari tadi, saya lupa tadi tabelnya yang diperlihatkan Dr. Astri apa Dr. Nani, gitu ya. Jadi, tadi ada tabel yang kita lihat dari kadar LDL, kan, yang bagian atasnya, kemudian yang bagian pinggirnya, kita lihat nilai resikonya, low, moderate, atau high risk. Kalau lihat dari tabel itu sih, karena pasiennya moderate risk, kemudian kadar LDL-nya dia tadi 144, 44. 44 ya, kalau nggak salah 144. Jadi, itu pilihannya kita lifestyle dulu, habis lifestyle, lifestyle kita observasi sekitar 6 bulan, kalau tidak respon, baru kita startin di moderate intensity. Jadi, kita coba lifestyle dulu, baru dievaluasi. Jadi, mungkin saya coba reminding ya, sebenarnya saya coba reminding, untuk treatment pokoknya sebenarnya tidak langsung ya, kita harus melihat dua hal ya, intinya. Satu, risiko pasien, dua, kadar LDL-nya. Ya, intinya dua itu dulu ya. Jadi, tidak bisa memang hanya melihat LDL-nya saja, dan tidak bisa hanya melihat risikonya saja. Ya, melihat dua itu. Kita melihat dua hal, dan pada pasien ini risikonya moderate, dengan LDL-nya 144. Kalau tidak salah tadi yang warna kuning, warna kuning itu berarti memang tulisannya itu lifestyle first, dan consider memang untuk memberian pertimbangkan untuk memberian satin bila tidak respon terhadap lifestyle. Ya, berarti tidak langsung ya. Kira-kira, dokter Dini, hal apa pada pasien ini yang bisa membuat dia langsung diberikan satin, dan hal apa yang membuat mungkin sebaiknya ditunda pembihan satin pada pasien ini? Maksudnya langsung pada kondisi apa pasiennya boleh langsung? Karena kan sebenarnya kan consider ya, kalau consider itu kan mungkin kita bisa memberikan ruang, kalau pada pasien ini kita lifestyle dan langsung satin. Kita belum, kalau pada pasien ini mungkin kondisinya karena belum pernah dikasih satin ya dok, jadi kita sebetulnya bisa coba dulu saja gitu, dikasih lifestyle. mungkin beda halnya kalau dalam rewet pengobatannya pasien sudah pernah diberikan satin, berarti kita lanjut karena setelah diberikan pun kan kadarnya tetap tinggi gitu. Jadi menurut saya sih mungkin kita coba dulu saja dengan lifestyle-nya dulu. Oke, baik, terima kasih dokter Dini. Dokter Nani mungkin dok, ini diabetes in young. Kok kayaknya seru ya dok ya? Tadi kalau nggak salah sempat dibahas juga di dalam live dokter Nani. Mungkin ada subscribe dong. Ya, ya makasih dokter Badai, dokter Dini. Ya, ini yang seringnya kita terus terang saya juga sering dapat dari teman-teman dokter umum kadang-kadang jadi pasien muda diabetes karena prinsipnya kita harus pakai satin gitu istilahnya seolah-olah jadi datang sudah dengan satin. Padahal kita tahu sekali pasien pakai satin di teori manapun nggak ada ya rasanya yang kita harus stop. Sebenarnya pasien-pasien seperti ini kenapa sih nggak gulanya dulu kita treat dulu gitu loh misalnya biasanya kalau pengalaman saya begitu gula turun itu yang profilipidnya semua ikut membaik gitu disitu kecuali tadi yang dokter Dini bilang pasiennya ada keluhan pusing-pusing kepala terus disitiskan terus kita USG dopler aja ya karotis ada plak aja misalnya nah itu udah kalau udah ada plak saya nggak akan nunggu lifestyle lagi tadi udahlah saya mulai aja tuh kayaknya kayaknya setuju kan dokter Dini dokter Bade juga berbinding kita mulai aja deh dengan moderate intensity satin gitu jadi itu sih mesejnya jadi jangan sampai semua pasien karena DM nah itu tadi karena udah kejebak kan tadi aja dari pertanyaan 1 semua DM dianggapnya high intensity satin padahal harusnya maksudnya high risk padahal nggak juga gitu sekarang ada istilahnya namanya moderate risk walaupun tetap targetnya di moderate risk itu LDL-nya di bawah 100 tapi pada pasien khusus yang muda janganlah buru-buru deh gitu kasih satin ini juga guluh-gulanya dibenerin dulu deh pola makannya dibenerin dulu gitu aja sih jangan buru-buru tapi tetap dipantau dok ya betul 6-8 minggu kalau saya tadi lihat dokter ada 6-8 minggu maksimal tadi 6 bulan 6-8 minggu turun oke masih lanjut terus sampai 6 bulan belum tercapai di buat ratus nah itulah kita harus kasih dan kenyataannya banyak sekali yang sesungguhnya belum tercapai ya dok ya ya itu tadi ya kenyataannya ya 80% ya dok ya pasien dengan diabetes tidak tercapai targetnya ya ya itu nggak malu ya dok ya sama negara apa tadi nggak tuh saya malah banyak dapet email minta suruh tangkapan minta suruh ini bukan malu ya dok ya kita di low resort setting country lah jujur aja lah mau dibilang gimana juga makanya kita coba deh bikin paper satulah kolaborasi kita doa nih antara kardio sama endokrin kita tentang DM dengan ini apalah gitu ya kita bikin aja paper kayak gitu bandingin antara yang primary secondary misalnya hospital ya itu juga saya punya data masih belum saya publis di start theory sama itu kan menitinya populasi 800 di Bandung tuh 400 di Hasan Sadikin 400 di Puskesmas lebih bagusnya di Puskesmas loh saya juga nggak malu tuh saya bilang selalu ke teman-teman di Puskesmas datang lebih baik di kalian gitu kenapa? karena mereka one stop service gitu disitu kalau di kita saya pasien saya harus ke dokter badai harus kemana-kemana obatnya saat dia satu bulan udah keliling-keliling baik-baik terima kasih dokter Dini terakhir tapi mungkin ini young age loh dokter Dini usia muda gimana ada hal lain mungkin yang bisa di di khawatirkan dan apakah itu benar isunya mungkin isunya yang katanya sih dok pemberian statin bisa menyebabkan disfungsi pada laki-laki bisa menyebabkan disfungsi ereksi saya kebetulan karena dokter badai waktu itu juga pernah menyinggung hal itu jadi saya sedikit baca masalah disfungsi ereksi itu ternyata sih nggak penelitiannya masih kontroversi jadi satu bilang efek statin itu bisa menurunkan testosteron katanya tapi satunya lagi malah bilang pemberian statin justru memperbaiki disfungsi ereksi pada pasien-pasien yang menggunakan statin ini kayaknya sih kalau memang ternyata ada pasien sama mungkin kasusnya pada penggunaan beta blocker kalau ada pasien mengeluh disfungsi ereksi setelah menggunakan statin kita harus cari dulu penyebab yang lainnya baru kalau memang sudah disingkirkan semua akhirnya mungkin memang penyebabnya itu tapi kita harus singkirkan dulu mungkin kalau pasien DM pakai statin mungkin dari DM ya malah disfungsi ereksi ada pasien jantung misalnya pakai statin mungkin justru dari jantungnya dulu yang menyebabkan sklerotiknya dan psikis juga mungkin dia harus diatasi dahulu baik jadi tidak usah langsung menghubungkan DE dengan statin apalagi kan manfaatnya lebih banyak mungkin pemberian statin dan ada studi ternyata improv baik terima kasih Dr. Dini ini tentunya banyak bisa didiskusikan hanya sayang waktu membatasi kita ganti ke case berikutnya ya terima kasih Dr. Dini nanti kita bertemu lagi di momen diskusi baik case yang kedua disrepedemia pada pasien hypertension and chronic kidney disease telah hadir bersama kita Dr. Syarif Hidayat spesialis pembeluh darah dan spesialis penyakit dalam Dr. Syarif terima kasih dok Pak Hadir ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dr. Syarif beliau adalah staff di Maska San Sadikin di Departemen Penyakit Dalam Divisi Kardiofaskuler beliau itu dokter penyakit dalamnya lulus tahun 2001 dan kemudian dilanjutkan menjadi spesialis jantung dan pembeluh darah kemudian saat ini juga beliau menjabat sebagai Ketua Pergi Cabang Bandung dan juga Kepala Instalasi Pelayanan Jantung Rumah Sakit Terus Hasan Sadikin Bandung baik terima kasih kita lanjutkan ke case ini benar-benar multidisciplinary ya karena case-nya terlibat juga dengan divisi yang lain wanita 62 tahun dok datang dirujuk dari dokter umum untuk penanganan lebih lanjut dari hipertensinya ya sering juga kita dikirim ya mungkin untuk melihat organ damage untuk hipertensinya tidak ada keluhan disunaan ever hipertensinya ternyata sudah lama dok sejak usia 48 oh sudah ada data katanya 3 bulan yang lalu memang kreatininnya sudah 1,55 ya jadi lebih tinggi dari normal sekitar 1,1 sudah di terapi olmesartan ya ini dari golongan angiotensin blokker kemudian amlodipin berarti untuk hipertensinya dan sivastatin 20 mg pasien datang kemudian diperiksa dengan darahnya 140 per 90 heart rate 68 BMI-nya 22 diagnosisnya saat dikirim dengan hypertension dan PKD ya next ya kemudian diperiksa ulang pada saat datang HB 10,7 kreatinin yang tadinya 1,55 ternyata di pemiksaan saat ini 1,78 dok naik dengan EGFR-nya 30 kolesterol totalnya 188 ya karena mungkin sudah diobati trigris seridanya 82 HDL-nya 42 LDL-nya 136 gula darah kuasanya 88 dari urine rutin proteinnya positif 2 dari eho kardiografi ya ditemukan hypertrophy concentric LVH ya jadi sudah menebal ini akibat perjalanan dari hipertensinya fungsi sistoliknya masih baik ya tapi diastolic functionnya yang terganggu diagnosis akhir adalah hypertension heart disease chronic kidney disease stadium 4 at causa hypertensive renal disease baik silahkan pertanyaan apakah akan diteruskan dok statinnya ya silahkan kepada audiens untuk mengisi polling pada pasien ini tadi laki-laki atau wanita ya 62 tahun diagnosisnya adalah hypertensive wanita 62 tahun hypertensive heart disease dengan chronic kidney disease stage 4 ya ada dislipidemia apakah diberikan statinnya dilanjutkan atau mungkin di stop ya silahkan atau not sure menunggu penjelasan dokter syarif ini tidak apa-apa ya dok ya kita berikan soal seperti ini ya dok pasien 62 tahun wanita HHD CKD EGFR 30 kretinin 1,78 LDL 136 dengan sifastatin apakah diteruskan ya mungkin ditutup saja diteruskan 77% ada 19% dok yang tidak ada yang menunggu jawaban Dr. Syarif 5% banyak apa kata Dr. Syarif gitu dok mungkin bisa memberikan insight dok kira-kira pada pasien ini memang diteruskan baik terima kasih Dr. Badai jadi mungkin kita harus melihat kasus ini secara lebih komprehensif pertama itu ini pasien ini dengan ini suara saya jelas tidak jelas jadi pertama ini pasien dengan hipertensi lama kemudian dia jatuh ke dalam CKD hasil EHO-nya tetap LVH ini menjadi pertanyaan buat kita apakah sebetulnya manajemen manajemen hipertensi pada pasien ini sudah adekuat itu harus diperhatikan jadi tentu bukan hanya kita fokus pada statin saja tapi lihat faktor risiko lain jadi dalam kondisi ini yang pertama kita harus lihat hipertensinya apakah betul telah dikelola dengan adekuat apakah pasiennya compliance-nya baik apakah pilihan obatnya sudah baik kombinasi dengan amludipin tapi apakah dia sudah mengontrol dengan baik tidak mengingat ternyata terjadi komplikasi yang berkaitan dengan hipertensinya kemudian yang kedua kita lihat pasien ini kreatinin dalam 3 bulan memburuk dari tadi 1,5 kalau tidak salah pada awalnya 1,55 naik ya naik menjadi 1,78 jadi memang pada kondisi seperti ini sebenarnya staging dari CKD itu ditentukan apakah kreatinin ini akan bertahan terus dalam 3 bulan atau tidak jadi apakah ini stage 3 atau mungkin dia stage 4 atau mungkin dia masih stage 3 cuman dia mengalami perburukan fungsi ginjal karena itu harus dicari nih apa yang menyebabkan perburukan fungsi ginjal pada pasien ini yang memang mungkin berkaitan dengan kontrol hipertensi yang kurang baik tapi coba kita lihat ini ada protein nuri positif 2 pasiennya anemia jangan-jangan mungkin pasien ini antara lainnya jangan-jangan diabetes juga nih mengingat tidak ada data-data tentang diabetes sebelumnya masih kurang kita tahu pada pasien-pasien ini sudah ada gula darah kuasa 8-8 ya tapi dengan protein nuri positif 2 dengan anemia kemudian tidak ada data sebelumnya tapi kita perlu evaluasi barangkali barangkali underlyingnya diabetes kita tahu kan pada pasien-pasien dengan dengan hipertensi lama juga protein nuri bisa positif kemudian kemudian yang kita perlu juga lihat apa penyebab penurunan fungsi ginjal dalam periode yang singkat ini itu harus dievaluasi mungkin kita perlu evaluasi USG ginjalnya bagaimana apakah ada faktor-faktor yang bisa koreksi bisa kita koreksi baru yang ketiga kita bicara tentang lipidnya memang kita tahu pada pasien CKD dia kalau dia stage 3 itu sudah masuk high risk stage 4 stage 5 itu masuk very high risk tidak perlu kondisi-kondisi lain dia sudah bisa dimasukkan ke very high risk taruhlah pasien ini pasien dengan CKD stage 3 dia paling tidak sudah masuk ke high risk dan pasien-pasien high risk itu tentunya membutuhkan terapi statin dengan target LDL-nya itu kurang LDL-nya yang rendah karena itu saya setuju bahwa pada pasien ini statin harus dilanjutkan tetapi barangkali pilihannya mungkin bukan dengan simfastatin barangkali itu pilihannya karena pasien-pasien dengan high risk atau very high risk tentunya pilihan obatnya pilihan obatnya itu bukan simfastatin tapi pasien-pasien dengan high intensity statin tentunya intinya dok berarti CKD itu bukan kontraindikasi ya bukan bukan kontraindikasi untuk pemberian statin bukan karena yang 19% ini mungkin menganggapnya kontraindikasi mungkin dok ya 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 betul jadi memang barangkali ada yang khawatir dengan pemberian statin pada CKD memang betul jadi statin tertentu itu dosisnya mesti di adjust pada pasien-pasien CKD dan kita harus pilih statin yang relatif aman untuk CKD dan kita ingat juga bahwa pasien CKD itu apalagi dengan stage yang sempat stage yang tinggi seperti ini hati-hati nih ya dia sering terjadi apa yang disebut sebagai malnutrition inflammation sama atherosclerosis maya sindrom ya jadi dia cenderung untuk mengalami malnutrisi hati-hati pada pasien-pasien demikian ya jadi saya setuju statinnya harus diteruskan tetapi mungkin kita harus lubah jenis statinnya ya itu begian Dr. Badai baik baik terima kasih dok kita next question setelah kita tahu pasien ini adalah pasien HHD CKD stage 4 disepidemia dan tetap harus diberikan statin ada data LDL-nya 136 ya berapakah target LDL pada pasien ini silahkan sekali lagi saya tekankan untuk memilih untuk manajemen disepidemia kita harus statifikasi dulu dan kemudian tentukan target ya target itu ditentukan atas dasar statifikasinya ya apakah di bawah 100 di bawah 70 atau di bawah 55 ya kita bisa bayangkan pasien ini ibu-ibu ya HHD CKD cek cepat laki-laki 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 ibu-ibu betul ibu-ibu ibu-ibu hanya maksudnya pasien ini anemis ya kemudian ya pasien ini kemudian mungkin sudah ada keluhan shortness of red ya kemudian ada protein urea mungkin saja ada mit edema ya dengan creatinimnya 1,7 ini yaitu disipidemia baik ya mungkin di close saja ya tolong dibuka pollingnya di bawah 70 berarti sudah baik menganggap ini moderate risk bagaimana dok tapi masih ada yang menganggap ini very high dan masih ada yang menganggap moderate sesungguhnya bagaimana dok ini haris maksudnya pasiennya pasiennya dengan high risk jadi kalau dia stage 4 kita boleh sebut very high risk tapi kelihatannya ini pasien ini masih stage 3 karena creatinimnya itu GFR-nya kan 30 lebih kemudian ada riwayat penurunan fungsi ginjal dalam 3 bulan terakhir yang mungkin kita harus evaluasi jadi kalau saya setuju ini pasien dengan high risk dan pasien kalau apa dok kalau pasien CKD itu very high risk very high risk kalau CKD stage 4 atau stage 5 dia masuk very high risk tanpa perlu pemeriksaan lain stage 4 stage 5 itu very high risk nah kalau stage 3 masuk high risk tapi parameter yang lain juga bisa ditambahkan misalnya kalau pasien ini dengan pasien dengan high risk cukup dengan CKD-nya saja dia sudah masuk high risk tapi kita lihat ada faktor-faktor lain tidak yang membuat pasien ini bisa masuk ke very high risk misalnya kalau seperti tadi kita harus screening untuk lakukan pemeriksaan apakah ada tanda-tanda plaque atherosclerosis memang kalau diperlukan kalau ada simptom tapi saya kira bukan indikasi pada pasien ini tapi yang mudah mungkin kita bisa periksa apa yang kita sebut sebagai AB untuk melihat atau kita periksa USG karotis kalau pulse wave velocity ada tempat ya pulse wave velocity belum menjadi standar apalagi pada pasien-pasien dengan CKD itu cenderung kita sulit untuk menilainya pulse wave velocity dia itu lebih jadi dia itu lebih baik pada pasien-pasien yang normal kalau pasien-pasien dengan antresklerosis seperti ini hasilnya menjadi bias jadi saya setuju untuk target ini target ini dari ESC kurang dari 70 tapi target dari AH juga sama kurang dari 70 jadi saya setuju bahwa untuk pasien dengan high risk seperti ini kita targetnya adalah kurang dari 70 jadi masih jauh ya pasien ini LDL-nya 136 dok ya itu tidak apa-apa dok ya menambahkan obat yang mungkin sudah cukup banyak pada pasien ini nah itu salah satu pertimbangan yang harus betul-betul diperhitungkan pada pasien-pasien CKD jadi itu betul-betul mungkin ada di question yang ketiga ya dok ya baik question yang ketiga next nah jadi setelah kita tahu memang tetap harus diberikan dengan target LDL di bawah 70 pada pasien ini apa statin yang kita berikan ya apakah atofastatin 20 rosofastatin 20 atau fastatin 40 miligram mungkin ini berhubungan dengan yang tadi Dr. Syarif sampaikan ya dok ya bahwa pasien dengan CKD kemudian pasien mungkin sudah polifarmasi jadi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dan tadi Dr. Nani kalau saya tidak salah juga sempat menyampaikan materinya baik silahkan ini tetap independen ya tidak harus merasa tepat sama milih salah satu jawaban independen saja sesuai dengan apa yang ada ya baik polling bagaimana atofastatin 40 mili 42% atofastatin 20 mili ini kalau jawaban berimbang berarti apa penjelasannya kurang jelas atau memang yang membuat soalnya jago dok memang ini memang ini yang membuat soalnya nih ya menjulitan untuk menjawabnya nih ya jadi jadi kita harus lihat ya pada pasien-pasien dengan CKD itu sebetulnya kalau kita guideline-nya kita lihat ya ada guideline dari ESC itu guideline guideline yang global sebetulnya dari ESC sendiri pada pada segmen CKD dia bilang mohon dilihat guideline dari Kadoki jadi kita harus lihat guideline dari Kadoki dari Ginjal kita harus lihat seperti apa kemudian kalau kita lihat juga dari AH AH juga demikian NICE juga demikian jadi kita harus lihat apa yang dipertimbangkan oleh orang-orang Ginjal jadi ada empat guideline yang membahas tentang CKD ini guideline AH guideline ESC guideline NICE dan guideline Kadoki tapi semua sama mereka menyarankan untuk melihat Kadoki bagaimana sih keterangan dari Kadoki jadi kita lihat Kadoki itu sebetulnya sangat logis dia bilang bahwa penelitian tentang lipid pada pasien-pasien dengan CKD itu masih terbatas penelitian-penelitian yang berkualitas itu sangat terbatas hanya ada tiga penelitian tentang menggunakan Atorvastatin itu 4D menggunakan Rosuvastatin itu penelitian Aurora dan kemudian menggunakan Sharp-rayal itu menggunakan kombinasi EZD-MIPE sama Sikvastatin nah penelitian-penelitian itu yang menjadi dasar rekomendasi dari Kadoki juga dari sebetulnya dari perkumpulan lain juga mengacunya pada situ jadi dari penelitian itu kita bisa lihat bahwa Atorvastatin yang diberikan itu dalam penelitian D4 D4 Atorvastatin itu dia mulainya 20mg dan dengan Atorvastatin 20mg itu dalam 3 bulan dalam 3 bulan itu kolesterol LDL-nya turun lebih dari 40% jadi responnya lain Rosuvastatin yang digunakan itu pada penelitian Aurora itu dia menggunakan 10mg jadi walaupun kita lihat guideline umumnya sebenarnya pada pasien-pasien dengan very high risk dengan high risk atau very high risk kita menggunakan high intensity statin dengan dosis kalau Atorvastatin 40mg atau Rosuvah 20 tapi kita harus mulai dengan apa yang ada di penelitiannya kalau kita gunakan Ator mulai dari 20mg kalau kita gunakan sebetulnya yang dianjurkan Atorvastatin dan Sharp trial kombinasi dari Azetimib dan Sivastatin itu yang dianjurkan di guideline jadi saya lebih setuju bahwa kita mulai dengan Atorvastatin 20mg karena kita harus mulai dengan 20mg lalu kita follow up tapi nanti ada kemungkinan target belum tercapai dinaikkan menjadi 40mg di follow up biasanya dalam 4 minggu 8 minggu atau 12 minggu kita lihat kalau memang tidak tercapai targetnya Atorvastatin itu bisa dinaikkan menjadi 40mg tapi kita perlu beritahu bahwa Atorvastatin 40mg itu kita mulainya selalu dari 20mg yang ada di trial demikian jadi kita naikkan dan semakin buruk fungsi ginjal ini perlu diketahui bahwa semakin buruk fungsi ginjal GFL-nya semakin turun efek dari penurunan LDL itu menjadi tidak penting menjadi kurang signifikan bukan tidak penting kurang mempengaruhi outcome penurunannya jadi kita harus perhatikan juga apalagi pasien-pasien ini tanpa bukti adanya kardiofaskola kardiofaskola kalau tanpa bukti itu mungkin kita harus lihat-lihat juga bahkan kalau kita lihat di guideline untuk stage 4 stage 5 itu hati-hati kalau kita lihat benefit-nya itu kira-kira lebih kurang dibanding risk-nya lebih baik kita tunda pemberiannya jadi saya pikir pada CKD memang kita harus lebih hati-hati dan apa yang dipaparkan dipaparkan dalam guideline secara umum tidak langsung tidak langsung diberikan seperti itu tapi kita berikan secara bertahap sesuai dengan trial-trial yang ada saya kira itu mungkin jawabannya memang kasusnya menarik dan barangkali perlu ini pasti seru saya perlu pendapat lain tapi kalau atorvastatin benar tidak tidak perlu diadjust kalau memang kita sudah ingin memutuskan kalau atorvastatin itu perlu diadjust jadi sebetulnya ada dua obat pada gagal ginjal yang tidak perlu diadjust ini ada di nice guideline jadi atorvastatin dan fluvastatin tapi kan yang high intensity itu cuma atorvastatin jadi kalau pakai atorvastatin kalau misalnya targetnya tidak tercapai kita bisa naikkan dosisnya tetapi disarankan menurut kadoki kita harus mulai dengan dosis yang lebih kecil jadi jangan langsung besar apalagi pasien ini tanpa bukti tapi pasien CHD banyak ya dok ternyata atherosclerotical disease mungkin nanti ditanyakan nanti mungkin bagaimana men-screening pada pasien CKD dan itu sulit screening pada pasien-pasien CKD sulit tapi banyak baik-baik terima kasih ini banyak sekali yang mau ditanyakan tapi mungkin kita sisakan untuk diskusi baik terima kasih Dutupi Syarif atas waktunya saya lanjutkan kepada kes ketiga heart failure tadi sudah disebutkan juga oleh dokter Nani sudah disemangat dari dokter Nani heart failure Dr. Maya belum ngantuk kan udah agak lumayan kayaknya Dr. Badai saya berharus semoga sudah agak lumayan karena udah 8.50 loh dokter Badai gak apa-apa pada Dr. Sasumaya saya tidak sadar nanti oh waktunya udah lebih oh iya ini unlimited untuk oh iya saya lupa kalau Dr. Sasumaya mungkin harus good afternoon atau good evening Dr. Hawani aduh gak usah Kang masih di Tatar Sunda mangga Alhamdulillah tidak lupa Tatar Sunda saya akan perkenalkan Dr. Hawani Sasumaya Prameswari nama yang luar biasa pribadi yang luar biasa baik pendidikannya beliau spesies jantung dan pembeluh darah dari tahun 4 tahun 2017 dan beliau kemarin selama 1 tahun menempuh pendidikan di Singapore Advanced Heart Failure at National Heart Center Singapore kalau tidak salah yang pertama di Indonesia kemudian webinar ini webinar beliau yang kesian tapinya kemudian beliau saat ini sebagai anggota dari selain staff di Departemen Kardiologi dan Kedokteran juga anggota dari Heart Failure Singapore Society kemudian anggota dari Heart Failure Working Group Indonesian Heart Association kemudian juga anggota dari IDI Bandung takutnya udah menjadi anggota Singapura ini udah siap belum case-nya kalau untuk Dr. Sasmaya harus kasih case yang tidak simple jangan jam segini nanti orang tidur semua baik silahkan yang tidak simple tapi untuk disimpelkan laki-laki 52 tahun diagnosisnya ischemic kardiomiopati congestive heart failure NIH functional class 2 ada keluhan shortness of breath ketika hanya ketika naik tangga dua lantai pasien ternyata sudah diketahui heart failure ya sejak satu tahun sudah pernah di re-hospitalisasi kemudian nah ini menarik tidak pernah ada riwayat chest pain khas ACS ya sehingga yang saat itu didiagnosis pertama kali heart failure ya jadi pasien langsung datang dengan sesak saya kira ini sering sekali nih kita temui baru kemudian penyebabnya diketahui ya bahwa penyebabnya adalah koroner kemudian masih viable akhirnya dilakukan angiografi tentu untuk memperbaiki heart failure-nya ya oke kemudian dipasang stand ya dan sudah komplit revascularisasinya pasien ada disdipidemia ya ex-smoker terapinya ramipril baisoprolol spironolactin empagriphosin alfabradin prosemid kalau perlu dan vipastatin baik next jauhkan eho-kardiografi sesuai ya sudah membesar chambernya kemudian fungsinya juga sudah menurun fungsinya 38% ya yang normal itu 55% kemudian ada regional wall motion abnormality jadi sesuai ya ke arah koroner sudah ada gangguan kartu laboratoriumnya creatinine 1,17 kemudian kolesterol totalnya 214 HDL 36 LDL 142 dan TG 180 baik next aduh saya tidak sabar nih menanti soalnya apakah pasien soalnya kenapa soalnya mudah jawabannya yang sulit jawabannya mungkin agak susah tapi akan dibuat mudah oleh datang sesamaya oke apakah pasien ini membutuhkan statif pasien heart failure dengan CAD silahkan calling pasien ini heart failure di mana posisinya tidak ada heart failure tidak ada reward ACS tidak ada ACS ada stable coronary atrial disease LDLnya masih tinggi jangan-jangan memang selama ini hanya yang buat yang sudah ACS mungkin ya nah itu nanti jadi bilang sekarang terus LDLnya masih 142 masih tinggi LDLnya 142 triglycerinnya 180 lagi tinggi ya oke pasien heart failure itu didiagnosis lebih awal tapi pasien sudah mendapatkan simfastatin 20 miligram citranya ini sebenarnya real case jadi dia dikonsulkan ke saya dengan kondisi memang sudah on simfastatin 20 miligram dan wajar lah ya masuk akal banyak memang terjadi dengan pasien saya merasa soal ini banyak jembakan mungkin saya pilih not sure kalau saya menjadi peserta silahkan gak boleh dilihat pollingnya mungkin ya sudah cukup kayaknya mungkin gak usah lama-lama lah not sure aja lihat tuh luar biasa peserta hari ini padahal pasien heart failure oke silahkan ada isu apa mengenai isunya sebenarnya yang tadi disiom dokter Nani saya tadi senang sekali dokter Nani menyinggung mengenai heart failure dengan statin jadi kita tahu bahwa pasien heart failure terutama reduced injection fraction seperti yang tadi disebutkan dokter Nani pada reduced injection fraction itu masih kontradiktif apakah perlu mempergunakan statin atau tidak gitu ya karena pada dasarnya based on guidelines kita bicara tentang guidelines guidelines itu saja kita harus lihat dari dua guidelines satu guidelines yang heart failure yang kedua guidelines statin nah singkat kata guideline statin bilang begini kalau Anda mempunyai pasien heart failure terutama reduced injection fraction antara risk and benefit itu imbang neutral ya apakah dia koroner atau dia non-coroner penyebabnya istilahnya adalah imbang ya efek terhadap outcome penderita tersebut nah bagaimana dengan guidelines heart failure ternyata guidelines heart failure seiring sejalan dengan guidelines statin eh guidelines guidelinesnya dislepidemi maaf guidelinesnya dislepidemi guidelines heart failure pun bilang bahwa pemberian statin pada half-ref itu istilahnya imbang juga neutral effect tapi yang perlu diperhatikan betul-betul itu adalah outcome heart failure-nya outcome terhadap cardiovascular death in heart failure patients dan outcome terhadap rehospitalisasi in heart failure patients itu neutral gitu dan kalau kita lihat kita gali lagi kenapa sih guidelines 2 itu dia rekomendasinya berdasarkan apa sih ternyata berdasarkan studi nah masalahnya studi pada penderita heart failure studi statin pada penderita heart failure itu hanya ada dua studi besar yang sifatnya adalah RCT jadi hanya ada dua studi yang RCT yang prospektif itu hanya dua studi GCHF dan corona bukan corona covid ya corona ini itu adalah salah satu nama daripada studi mempergunakan statin pada penderita HEFREV yang ternyata dua studi ini yang menyebutkannya seperti itu ternyata efeknya neutral jadi kalau kita lihat itu ternyata terhadap heart failure hospitalization myocardial infarction statin ternyata punya manfaat pada pasien-pasien seperti itu jadi kalau kesimpulannya kalau pada pasien CAD underlyingnya adalah CAD kita harus bukan harus maaf bukan harus karena kalau harus itu level of rekomendasinya satu ini kalau misalnya pada pasien CAD pada pasien CAD boleh kita berikan boleh dilanjutkan jadi betul jawabannya adalah yes berarti audiensnya sudah pintar-pintar ya audiensnya sudah pintar-pintar ada banyak sekali jebakannya ya betul sekali nah kalau yang ACS kalau yang dia dulunya dari white ACS kemudian timbul heart failure ataupun dia ACS kemudian dia heart failure ataupun pokoknya dari white ACS saja itu memang it's a must jadi level tapi kalau misalnya dia CAD stable dia nggak pernah dari white myocardial infarction itu adalah boleh sistemnya seperti itu kalau dia nah kalau dia non-ischemic penyebabnya non-ischemic nih sebenarnya tidak disarankan untuk memberikan statin gitu dokter badai singkat cerita gitu deh jangan-jangan audiens ini tidak tidak merasa tidak tahu bahwa di jebak gitu ya sehingga jawabannya benar gitu ya 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 saya juga kalau heart failure teluhannya jadi non-ischemic ternyata ya partnernya normal tapi LDL-nya tinggi ya nah itu menarik lagi tuh kalau misalnya saya ada satu pasien yang biasanya tuh pasien-pasien usia muda yang penyebabnya kardemiopati dia ternyata ternyata LDL-nya tinggi let's say di atas let's say 150 lah LDL-nya nah kalau kondisinya seperti itu memang sebenarnya kembali lagi berdasarkan kembali lagi kita lihat kalau berdasarkan heart failure outcome aja sih tidak disarankan kita memberikan statin ya tidak disarankan memberikan statin hanya saja kalau kita tilik lagi nih dari studi tersebut mereka tidak melihat studi-studi prospektif itu mereka tidak melihat mereka tidak melihat bagaimana dampaknya untuk kemungkinan terjadinya koroner karena kan pasien tersebut masih ada resiko koroner dong gitu kan pasien yang dia pasien yang non ischemic kan bisa tiba-tiba menjadi ischemic bisa tiba-tiba menjadi coronary atrial disease nah ini adalah gapnya ini ada gap of evidence memang belum ada belum ada gap of evidence gap of evidence yang memang ini menjadi pertanyaan besar boleh gak saya terapi atau haruskah saya terapi jadi disebutnya gap of evidence nah jadi kalau pendapat dari para ahli sebenarnya adalah expert opinion kalau seperti ini expert opinion menyatakan bahwa tetap balik lagi ke risk ratification kalau kita perhatikan di risk ratification itu heart failure tidak menjadi sesuatu yang dianggap dari vascular event betul kalau kita lihat di tabel yang tadi bolak-balik sudah dikeluarkan itu sebenarnya heart failure tidak masuk dalam situ itu menariknya itu menariknya jadi kalau menurut saya tetap kita haluskan jadi ini adalah gap of evidence yang kadang-kadang orang juga gak mungkin kita gak menyadari gap of evidence jadi saya akan balik lagi ke risk ratifikasi saya akan balik lagi ke risk ratifikasi saya akan lihat masuk hasil ini masuk risk ratifikasi yang mana nih memang kalau hatiannya tinggi mungkin aja ya dengan usia tinggi mungkin memang akan masuk yang high juga ya ujung-ujungnya betul nah mungkin seperti itulah jadi oke tapi beda pendekatan ya baik tadi sangka tadinya nah akhirnya kita tahu ya terima kasih silahkan ini case kedua sorry question kedua nah seandainya tadi memang sudah betul ya kita harus memilih statin dan meneruskan statin apakah perlu diganti ya karena sebenarnya simpastatin jangan bisa dulu jawabannya ya 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 apa yang sebelumnya mau ganti atau enggak nih ya 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 pasien ini dapatnya simpastatin 20 miligram dapatnya simpastatin 20 miligram ya LDL-nya tadi berapa 142 142 tapi pasien ini kan bukan yang very high risk atau tidak coba ya kita serahkan kepada audiens saya resumikan pasien ini heart failure tapi penyebabnya memang CAD kemudian sudah di PCI ya tapi memang ada CAD ya oke tapi awalnya heart failure ya oke LDL-nya 142 dengan sifastatin 20 miligram ya komplainnya bagus lagi bagus ya ya mengganti atau tidak atau kalau yang penelisnya Dr. Sasmaya jadi not sure aja wah ternyata sebagian besar mengganti kebetulan kalau yang saya jawabannya benar-benar loh tuh soal saya berarti audiensnya ya silahkan apa betul memang harus mengganti dan apa alasannya kalau betul oke kalau kita lihat sebenarnya pasien ini dengan CAD ya dengan CD sudah tergak kemudian dia sudah dilakukan PCI berarti dia kalau misalnya kita lihat dari restratifikasi masuknya very high risk ya kan CAD ya iya jadi dia masuknya very high risk kalau dia very high risk ya balik lagi dia cuma dapat simpastatin 20 miligram berarti kalau saya sih akan mengganti tapi jangan disebutin dokter badai karena nanti ada di next questions nih jadi untuk sementara ini saya hanya akan menjawab pokoknya ganti alasannya diganti jadi karena karena simpastatin 20 miligram dengan simpastatin 20 miligram dan dia very high risk sudah bisa dengan simpastatin oke kita coba next next questions nah ini nah jadi pada pasien ini yang heart failure tapi penyebabnya CAD startin yang sesuai apa yang high atau yang moderate ini sangat mudah karena udah jam segini ini jawabnya sambil ngantuk-ngantuk jadi harus dikasih soal yang mudah ya silahkan apakah high intensity atau moderate pasti ini heart failure tapi penyebab heart failurenya CAD ya next ya silahkan dilihat pollingnya langsung aja dilihat cuma dua pilihan hasilnya ya oke masih ada 22% yang menjawab moderate bagaimana seharusnya oke harusnya sih tetap high intensity ya mengingat bahwa kita tujuannya adalah ingin tetap karena dia very high risk maka kembali lagi LDL targetnya adalah less than less than 55 atau dan kita menurunkan LDLnya 50% jadi tetap aja dengan kita harus mengganti dan kemudian kita pilih yang high intensity statin ya pilihannya ator fastatin 80 mg lah gitu ya mungkin seperti itu kalau seandainya heart failurenya bukan karena CAD maka kalau heart failurenya bukan karena CAD sebenarnya balik lagi kita lakukan risk stratifikasi kita lakukan risk stratifikasi kita lakukan risk stratifikasi prinsipnya sih kita lakukan risk stratifikasi sesuai dengan tabel yang tadi kita lihat ya masuk dari high risk high risk moderate risk atau low risk intinya begitu sih dokter Badai satu lagi kalau heart failurenya yang preserve tadi yang pertanyaan dokter Nani ya sebenarnya yang tadi dibilang juga dan kemudian tadi kasusnya dokter Syarif kasusnya dokter Syarif itu sebenarnya dia heart failure preserve ejection fraction tapi dia mimicry mimicry heart failure preserve ejection fraction karena penyebabnya adalah HHD jadi dia hypertensive heart disease jadi hypertensive heart disease kemudian kalau misalnya dia sudah ada keluhan symptoms dari heart failure tadi kasusnya dokter Syarif saya rasa sih tidak ada symptoms heart failure tapi kalau dia ada symptoms heart failure berarti kita bisa mendiagnosis pasien ini dengan heart failure preserve ejection fraction dan oleh sebab itu kalau pada pasien yang pasien dengan HF-PF sebenarnya tetap aja statin itu tetap punya manfaat tergantung dari penyebabnya tergantung dari etiologinya balik lagi kalau HF-PF itu berbeda dengan HF-Ref yang kontradiktif itu yang HF-Ref kalau yang HF-Ref sesuai dengan etiologinya etiologi diabetes restratifikasinya masuk ya harus diberikan statin etiologinya CAD restratifikasinya masuk ya harus diberikan statin pasien CKD restratifikasinya masuk ya harus diberikan statin prinsipnya seperti itu tapi kalau yang menarik itu adalah yang HF-Ref karena memang dia masih kontradiktif dan ada gap of evidence tapi tadi kita sudah berikan contoh soal yang aplikatif ya dan kita sudah punya bekal nih kalau ke depan nama Anda pilih pasien seperti itu baik terima kasih Dr. Rasmaya ini kok yang tadinya tidak ngantuk eh yang tadinya ngantuk jadi tidak ngantuk ya iya soalnya sama Dr. Bada ditest jadi aja tidak ngantuk baik terima kasih Dr. Rasmaya sama-sama baik sekali lagi saya ingatkan pada audiens kita sekarang sudah selesai sesi dari case studies dan interaktif discussion with polling mungkin sedikit kita masih ada waktu sedikit ya untuk discussion jangan lupa mengisi link absensi kemudian jangan lupa juga ya mengisi supaya nanti bisa dapat sertifikat baik ini saya coba lihat mungkin hanya bisa dua pertanyaan ya atau tiga pertanyaan izin bertanya dok melalui efek yang dapat menginduksi new onset diabetes apakah yang bisa dilakukan kami para GP di fase 1 karena penggunaan statin sendiri sepertinya sudah sangat rutin digunakan silahkan kepada dokter Nani mungkin ini termasuk hidden faces ya terima kasih dokter badai ya jadi sebenarnya sih kalau makanya tadi ya kita yang restratifikasi itu penting satu kadang-kadang banyak pasien usia muda dok ada CAD umur 30 gak ada DM hanya di Zipidemi aja nah itu yang itu ya mungkin ya dokter badai ya message kita malam ini juga salah satunya kan disitu ya artinya hati-hati nih pakai statin tapi juga jangan takut nah tadi sekalian ada yang menjawab nanya tuh tadi berapa persen sih statin mengalami jadi DM ya sebetulnya intinya yang tadi saya udah bilang itu kan kalau kita gak bicara persen ya tapi kalau bicara insidensi DM itu kan out ratio disitu nah out ratio-nya antara 1,0 sampai 1,12 kalau gak salah saya berarti tidak terlalu tinggi ya dok betul makanya tadi jurnalnya saya udah share juga tuh ke dokter Kurniawan saya bilang silahkan jurnal itu kalau mau dibagi sama peserta ya karena itu kan masih itu juga silahkan nah itu itu artinya makanya dibilang ya jangan-jangan takut dengan manfaat statin tapi kita juga jangan misalnya pasien udah pakai statin kan itu dibilangnya median rata-rata 2-4 tahun tuh kejadiannya orang yang pakai high intensity statin nah jangan lupa di cek gitu kadang-kadang kita suka fokusnya cuma di kolesterol total HDL-HDL tapi gulanya gak di cek di PPK 1 kan bisa ya dok ya mengecek gula gula puasa itu kan cukup dengan kita bilang normal kita gak bicara diabetes ya kita bilang normal adalah gula darah puasa dengan puasa hanya 8 jam di bawah 100 nah gitu aja dulu atau gula darah sewaktu itu harus di bawah 140 makanya kalau gula darah sewaktu udah 147 wah itu udah deg-degan tuh jangan-jangan prediabetes nih gitu nah itu yang kita harus artinya itu yang di PPK 1 harus aware gitu disitu jadi gak ada masalah jangan di stop statin ya di stop statin nanti gula jadi gak bagus efek yang kita kan banyak manfaat dari statin sebetulnya ya ya baik dok terima kasih baik kemudian diabetes itu kan ekivalen dengan PJK mungkin dari dokter Dini dahulu ada ada insight dokter Dini karena kalau memang betul diabetes mellitus ini ekivalen maka mungkin setiap pasien DM itu ya very high risk ya ya ini mungkin kita memang cukup sering mendengar kuat sini silahkan dokter Dini mungkin unmute iya dok mungkin ya memang ada dari guideline juga ada pernyataan seperti itu gitu tapi untuk tetap untuk pemberian terapi kita gak gak menggunakan semata-mata pernyataan itu PJK tidak ya ya tetap kita harus nilai lagi semuanya secara holistik gitu maksudnya kadar LDLnya kita harus lihat juga usianya jenis kelamin gitu untuk lihat resikonya nanti seperti apa kemudian untuk pada pasien DM nanti beda lagi kan untuk resikonya kita tambah lagi nanti untuk bisa moderate heightnya kita nilai lagi ada TODnya apa target organ damagenya apa enggak gitu jadi memang gak bisa ditelan mentah-mentah pernyataan itu nya gitu tetap kita harus melihat secara utuh ditelannya pelan-pelan dengan kenikmatan Dini ya diantara cepat nanti obes ya baik dari dokter Nani mungkin ada tambahan atau ini memang hanya quotes aja atau quotes yang sebenarnya betul enggak sih sebenarnya sama sih sama dokter Dini lah yang tadi udah dokter Dini sampaikan saya pikir sehingga karena kalau benar mungkin di tabel itu ya begitu ada DM ya mungkin langsung dianggap pilih high risk justru itu makanya kenapa kan kita sekarang DM itu kita ya memang tetap high risk tapi kan berarti sekarang dibagi dulu stratifikasi dulu masuk yang mana moderate yang high atau yang bahkan di ACE kan ada yang disebut extreme high risk agak susah lah menurut kita kita lebih pakai memang yang di Indonesia juga gaya kulitnya disidik epidemi ya sama kayak yang di ESC ya jadi high risk high risk sama moderate gitu dan yang pasti pasien DM tapi tidak bisa dianggap remeh ya harus fokus pencegahan untuk kejadian di pasional event baik apakah pasien dengan disidik epidemi ya high kolesterol LDL-nya tinggi tigesirnya tinggi bisa diberikan obat bersamaan antara statin dan venofibrat silahkan mungkin dokter Syarif silahkan ya jadi kombinasi statin dengan venofibrat itu harus sangat hati-hati ya karena bisa menyebabkan abdominalisis tadi saya kira tadi dokter Nani sudah menjelaskan dengan jelas ya bahwa kombinasi itu tidak boleh diberikan kalau dua-duanya besar dosisnya jadi itu salah satu itu dosisnya harus kecil bahkan ada beberapa yang menyarankan untuk memisahkan waktu pemberiannya jadi jangan diberikan bersamaan kalau statinya besar vibratnya dosis kecil tetapi kita harus lihat dulu apa latar belakangnya diberikan vibrat nah itu yang harus dilihat karena vibrat itu kan bukan target primer ya jadi kita harus lihat apakah perlu pasien ini diberikan vibrat kalau tidak perlu perbaiki dulu LDLnya dengan statin karena statin statin pun mempunyai efek untuk menurunkan kadar triglycerin kalau tetap memang tinggi sekali misalnya triglycerinnya lebih dari 500 seperti itu mungkin kita memang perlu starting dengan vibrat ya tapi kita harus lihat dulu dasarnya memberikan kombinasi itu tetapi kalau pun diberikan jangan dua-duanya dosis besar salah satu dosisnya kecil dan kalau bisa waktunya tidak diberikan bersamaan saya kira itu mungkin dokter Nani bisa menambahkan karena tadi ada di slide dokter Nani saya kira terima kasih dokter Sarif enggak sih rasanya ya betul sama penampuan dokter Sarif kapan sih kita harus kasih vibrat kalau target pertama kan sebenarnya tetap LDL ya kecuali kalau triglycerinnya di atas 500 barulah kita bicaranya vibrat di situ itu pun karena dengan risk pankreatitis yang cukup tinggi dari penelitiannya dengan TG yang di atas 500 tapi kalau TG-nya 300 LDL-nya masih 160 kayaknya enggak ada tempatnya kita kombinasi dua-duanya tetap targetnya adalah LDL dulu gitu itu aja sih dokter Bade baik-baik dokter Sarif ini kapan dok untuk evaluasi monitoringnya katanya pada yang diberikan statin dan juga vibrat kapan mungkin di cek ulang jadi kita ya kita periksa itu untuk efeknya pada kreatimikinasinya kita lihat itu ada protokolnya ya biasanya kita cek itu satu bulan dua bulan tiga bulan kita lihat kreatimikinasinya apakah naik atau tidak kalau naik stop ya baik-baik sekiranya itu ada di protokol baik-baik terima kasih dokter Astri masih ada saya ikut nanya kepada dokter Astri satu pertanyaan boleh ya silahkan dokter Bade saya jadi deg-degan oh ya nanti oh ya jangan lah nanti gak bisa tidur dokter Astri pasien CKD tadi ya oh ya sebenarnya sangat berpotensi untuk arteriosklerosis ya ya kira-kira pada pasien CKD ini ingin mengetahui atas krosis bagaimana ya sehingga nanti memang manajemen lipidnya bisa lebih baik dan efek protokol mungkin pada pasien CKD bagaimana terima kasih baik terima kasih dokter Bade sebelumnya kalau untuk screening terhadap CAD pasti kita lihat dulu dia ada simptom atau tidak kalau pasiennya ada gejala misalnya yang masuk ke guideline ACAD seperti angina atau ekvivalen angina atau deep snow kita bisa evaluasinya berdasarkan panduan ACAD kalau pasien kita lihat resikonya pretest probability bagaimana apakah low pretest probability namun kalau pasien-pasien CKD kelihatannya kalau misalnya nanti sudah bergejala kelihatannya kita langsung akan moderate to high sepertinya ya karena misalnya laki-laki kan kita lihat pretest probability dari usia kemudian keluhan dan juga jenis kelamin karena pasien ada CKD jadi pasti ada comorbid yang membuat dia sepertinya akan masuk ke level moderate ataupun ke high sebenarnya kalau untuk kelompok tersebut mau di screening itu pasti menggunakan boleh imaging stress test atau kalau belum tersedia imaging stress test yang ada mungkin bisa dobutamin stress eho kemudian bisa sidik percusi myokard dengan bantuan nuklir kita hati-hati juga fungsi ginjal kemudian MRI tidak bisa karena ada gangguan fungsi ginjal atau kecuali treadmill test yang ada misalnya boleh ada treadmill test yang ada tersedia tidak untuk 100% konklusi tapi untuk layar bisa terbatas karena dia untuk risk menaikkan likelihood kemudian jika pasiennya asimptomatik mungkin bisa saja dicoba tidak untuk semua bukan spesif pada CKD pasien asimptomatik kalau penasaran boleh dicoba CT scan dengan kalsium skor saja jadi non-kontras kalau di guideline ada kelasnya mungkin kelas 1 kelas 2 2B kalau kalsium skor di guideline itu tidak ada yang menyebutkan kelas yang 2B dia memang kalau untuk ini jadi tidak tapi boleh dengan yang asimptomatik kalau ada asimptomatik mungkin memang ada jalurnya tersendiri ada jalurnya tersendiri kalau memang dia apa namanya low pre-test probability itu baru kita CT coroner pasiennya kalsium skor nanti apabila dilakukan ada cut off tertentu kalsium skor jika nah jika terdapat kalsium ya berarti pasiennya mengalami coronary artery disis seperti itu kira-kira terbadai jadi memang ada studinya makanya di guideline dislipidemi kalsium skor di atas 100 itu terbukti meningkatkan risiko kardiovaskular sehingga itu merupakan salah satu risk modifier untuk pemberian statin jadi meningkatkan tadi efek statin bagaimana kalau pada mungkin bisa sedikit diulang efek statin tadi jika diberikan high intensity statin terutama bisa menurunkan menyebabkan regresi plat juga ada yang bertanya kira-kira LDL berapa di studi tersebut bervariasi antara studi tersebut memang linier hubungannya antara penurunan volume plat dengan kadar LDL pasien semakin rendah LDL pasien volume plat semakin besar efek romeregresi plat semakin besar dan di studi itu yang sudah tercapai LDL-nya sekitar 60 sampai 88 juga yang 88 itu studi dengan CT scan yang 60 sampai 80 itu dengan IFUS begitu kira-kira Dr. Badai terima kasih Dr. Astri mengenai dyslipidemia mungkin berkaitan dengan penggunaan mengenai penggunaan dan dyslipidemia tadi sinyalnya sempat agak oke tadi sinyalnya gak kubus putus tapi saya oh oke oh pengalaman pengalaman terapi dyslipidemia yang ingin di-sharekan kepada kita semua kan kita nih saya garuk-garuk dulu mungkin gini aja mungkin gini aja saya coba buat rangkuman rangkuman mengenai statin rekomendasi untuk pasien jadi rangkumannya adalah kapan kita harus jadi dari harus sampai akhirnya tidak harus harus adalah ketika Anda mendapatkan pasien pasien dengan riwayat MI itu jadi MI ada riwayat ACS itu harus kedua adalah jika Anda mempunyai pasien heart failure dan CAD timbanglah risk and benefitnya kalau dianggap benefitnya mengungguli dari risk artinya SGOT SGPT-nya oke tidak ada riwayat rhabdomyolysis dan segala macamnya nah maka boleh kita berikan statin stable dan stable dan yang terakhir karena tujuannya stable ini tidak berkaitan dengan heart failure outcome tapi berkaitan dengan pencegahan terjadinya MI itu karena saya hanya mempergunakan dua studi yang sifatnya adalah dia studi RCT kalau studi-studi yang lain banyak sekali studi-studi kecil yang menyatakan bahwa penggunaan banyak RCT dan berdasarkan guidelines itu memang hanya pada pasien hanya pada pasien CAD itu boleh gitu sebutannya boleh yang terakhir adalah jika bukan ischemic maka tidak ada rekomendasi untuk wajib memberikan statin lihat lagi risk ratifikasinya intinya seperti itu mungkin itu ya dokter Badaya luar biasa terima kasih ya take home message yang penting baik mungkin karena waktu yang sudah habis bahkan melebihi dari seharusnya saya serangku moderator mengucapkan terima kasih pada satu webinar yang telah mengikuti acara webinar pergi kali ini sedikit take home message dari presentasi Tertra Astri pleotrophic efek pada pemberian statin itu meliputi efek dari anti-inflammasi kemudian efek terhadap regresi yang menjadi lebih stabil kemudian ada efek antioksidan efek anti-agregasi platelet dan juga dapat menurunkan tonus vaskuler semuanya ini atau beberapa efek ini tampaknya merupakan suatu fakta tadi kan topiknya mid and mid perfect tampaknya atau mungkin adalah suatu fakta yang pasti memang membuka perspektif kita pada saat kita memberikan statin kita tidak hanya melihat dari LDL tapi di balik angka LDL yang turun itu ada sesuatu yang lain yang terjadi pada pasien yang kita berikan statin yang kedua dari dokter Nani hidden faces apa sih yang tersembunyi satu diabetes melitus itu dengan disipedemia yang pasti banyak yang tidak terkontrol di Indonesia ini dan mungkin karena tidak mendapatkan statin yang high intensity yang kedua jadi pasien yang ada disipedemia harus di-screening diabetes militus kemudian pemilihan statin ini penting jadi behind atau hidden facesnya juga salah satunya adalah pemilihan jenis statin misalnya pada pasien CKD dimana ada obat atau fastatin yang memang lebih terpilih pada pasien CKD karena tidak perlu di-adjust dosisnya dan juga bisa diberikan di setiap stage dengan penuh hati-hatian kalau pada yang stage tinggi tapi bisa diberikan baik kemudian dari case pada pasien heart failure pada pasien CKD dan mungkin pada pasien diabetes militus tadi kita sudah sarikan bersama intinya statin memegang peranan penting di dalam setiap case tersebut ada berbagai stage tinggi yang harus kita lakukan ada seninya dan harus kita pilah-pilah benefit dan risk nya baik baik mungkin kita akhiri sekian dari kami semoga kita masih bisa bertemu dalam acara webinar perki bandung selanjutnya rencana mungkin bisa disajikan oleh panitia akan ada live webinar kembali how to interpret pacemaker ECG ini kembali menantang sekali temanya ECG pacemaker interpret wah membaca jidulnya cukup sulit tetapi intinya ini dari bidang elektrofisiologi dengan moderator dokter Hayrul Ahmad spesialis jantung membelu darah kemudian dokter Muhammad Iqbal dan juga dokter Giki Karwiki sebagai speaker ini akan direncanakan diadakan tanggal 6 Februari baik akhir kata sekali lagi saya mencapai terima kasih kepada semua pihak yang telah menunjang suksesnya webinar kali ini tidak lupa juga kepada PIC dokter Charlotte terima kasih kepada semua speaker dan panelis terima kasih kepada semua panitia PPDS terima kasih kami tunggu kehadiran dari teman sejauh semua di webinar yang akan datang mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih semua terima kasih dokter Syarif terima kasih dokter terima kasih semuanya terima kasih terima kasih mana dokter Charlotte lagi sibuk dok kayaknya kayaknya pegel tuh jawabin ketik tangannya sampai udah melintir saat mister dia lagi dipijit kali ya oke terima kasih semuanya terima kasih terima kasih boleh gak dok oh ya boleh ada ada siap dokter badai Pak Sugeng terima kasih jadi pake masker udah rasa hebat sekali jadi dikasih tinggi dok pegang wah jindok untuk fotonya satu dua tiga oke terima kasih terima kasih dok as dok dok syari dok maya dok ini dok semuanya terima kasih dok nuhun pisang nuhun pisang nuhun nuhun dok hati iya dok charlotte mohon siap 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 dok sama-sama terima kasih banyak keren next project bulan 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 maret ya maret apa tuh webinar lagi kami webinar lagi setiap insyaallah topiknya insyaallah PAH jadi dokter charlotte nanti yang tampil aduh terima kasih dok hati-hati nanti pulangnya dok dok dan teman-teman terima kasih banyak terima kasih dokter andre dokter kurniawan dan teman-teman semuanya terima kasih banyak terima kasih banyak dok mantap sama-sama pak sama-sama amir dok ya amir dok waalaikum dok makasih assalamualaikum salam